Beberapa materinya saya banyak ambil buku dari buku Sovertis Incundation, bukunya Spilner, dan juga dari Springer. Jadi beberapa materi saya ambil dari dua textbooks ini utamanya. Nah, untuk outline secara agar besar yang akan kita diskusikan, mulai dari mungkin pengenalan ya, introduction, kemudian Oke, kemudian di terkait dengan prinsip-prinsip, jadi tujuh prinsip tentang testing, kemudian di bab dua kita bahas tentang SDLC, tentang proses bagaimana sih kalau misalnya di pengembangan software itu testing atau mungkin pengujian software itu ada di titik mana, kemudian apa yang dilakukan, kapan, kemudian nanti di tes teknik, kita nanti bicara terkait dengan kategori testing, kemudian ada black box, white box, dan juga experience-based technique. Nah, nanti terakhir terkait dengan tool support for testing, nanti mungkin ada beberapa yang terkait dengan test management tools, kemudian load testing tools, kemudian untuk automation test tools, kita bisa pakai apa saja, kemudian juga security test tools yang mungkin kalau memang ada beberapa aplikasi yang dirasa butuh atau mungkin yang di-share publik, ya itu harus, mongga-mongga kita harus testing, terkait dengan security-nya juga. Nah, ini beberapa outline yang nanti coba kita bahas malam hari ini. Semoga satu jam ini bisa ter-cover. Oke. Nah, jadi kenapa mungkin Bapak-Ibu atau mungkin kita gitu ya sebagai team development, kita perlu paham dulu bahwa proyek pengembangan software atau proyek pengembangan aplikasi itu rata-rata banyak yang gagal, ya. Jadi beberapa dari studi menyebutkan bahwa 50% lebih ya proyek pengembangan atau proyek teknologi informasi banyak yang gagal. Dari si Standish Group atau si General Accounting Officer, dia menyebut sekitar 53% itu banyak yang gagal. Nah, gagalnya ini kenapa? Jadi gagal ini pun ada banyak kategorinya. Jadi ada gagal yang dibatalkan sebelum selesai, kemudian selesai tapi tidak pernah dipakai. Nah, kan sakit banget ya. Kita udah buat, capek-capek, kita lembur-lembur gitu kan, satu minggu masuk sampai malam. Nah, tapi pas udah deliver ke klien, kok software-nya nggak dipakai? Nah, itu walaupun secara benefit perusahaan tetap dibayar, tapi ada sisi di mana kok nggak dipakai? Kenapa? Nah, itu dari sisi developer pasti ada seperti itu. Kemudian ada juga yang ternyata tidak bermanfaat bagi pengguna. Nah, ini karena tidak bermanfaat jadinya tidak dipakai. Bisa juga seperti itu. Kemudian tidak sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, ini beberapa definisi gagal. Jadi, definisi gagal, proyek informasi gagal itu ya beberapa kondisi seperti ini. Karena size proyek dan juga berbanding terus dengan kegagalan. Jadi, di beberapa proyek di luar negeri pun banyak yang gagal. Jadi, mulai dari pengembangan website portal, kemudian pengembangan ERP, terus pengembangan healthcare exchange websites. Nah, itu dengan nilai yang tinggi, scoop yang besar, itu sangat berisiko gitu ya, proyeknya gagal. Karena software ini memiliki keinginan yang sendiri ya. Jadi, antara software dan hardware ini sangat unik. Jadi, kalau misalnya kita beli hardware ketika ada cacat, misalnya salah mereknya, misalnya ada yang gegores, atau mungkin mereknya ada yang hilang satu huruf. Nah, pasti kita langsung ketahuan gitu ya. Oh, ini cacat nih. Atau mungkin ada yang penyok-penyok. Terus, kita beli misalnya warna merah, tapi kok yang dikasih warna abu-abu? Nah, itu pasti kalau hardware udah sekasat mata. Nah, ini salah satu keunikan software. Secara kompleksitas, parameter dan fungsinya sangat beragam gitu ya. Kemudian secara SDM, kuantitas SDM tidak berhubungan dengan kualitas atau kecepatan kerja. Jadi, kalau misalnya kita bangun proyek hardware, atau mungkin bangun rumah, ketika kita tambah orang, ya proyeknya bisa lebih cepat. Berbeda dengan software. Ketika kita tambah orang, belum tentu jadi lebih cepat. Mungkin malah jadi lebih lama gitu ya. Karena butuh sharing, transfer knowledge dan lain-lain gitu. Kemudian secara visibilitas produk. Nah, ini nih yang orang-orang relatif lebih menerima kalau misalnya cacat di software gitu ya. Dibanding dengan cacat di hardware. Kalau cacat di hardware tadi, penyok dan hurufnya, mereknya kurang, kita langsung komplain. Tapi kalau software ketika ada cacat, ya kadang kita juga sulit gitu ya. Ya karena kita butuh, ya mau kamu tetap kita pakai. Ditambah visibilitasnya produk tidak terlihat dengan asar mata. Jadi, termasuk bila ada cacat defect dari produk, ya kita nggak tahu. Ya kita tahu hanya ketika defectnya itu teraktifkan. Nah, dari keunikan software ini, maka ada perbedaan-perbedaan. Jadi, ada sebutnya software errors, ada faults, ada failures. Nah, ini karena kita juga punya kalau aplikasinya masalah gitu. Kita sebut errornya aplikasinya ya. Atau mungkin cacat buat insiden. Oh, ini aplikasi data SDM-nya error. Nah, padahal kalau secara definisi, error dan faults dan faults itu berbeda. Jadi, kalau software errors adalah kesalahan si developer misalnya ketika mereka coding. Ada kesalahan grammatical error. Nah, itu disebut software error. Dari kesalahan coding tadi, atau grammatical error tadi, yang diketik, yang dibuat oleh si developer, akan menyebabkan software faults. Nah, software faults ini sebenarnya juga nggak masalah. Jadi, software kita ketika ada faults, sebenarnya masih nggak masalah gitu ya. Jadi, karena ada kegagalan atau ada kesalahan coding, menyebabkan software faults. Jadi, ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan. Nah, itu disebut software faults. Nah, yang jadi masalah adalah ketika software faults tadi menyebabkan software failures. Jadi, faults-nya itu teraktifasi. Nah, itu yang ketahuan oleh user biasanya. Jadi, sebenarnya kalau ketika kita pakai aplikasi dan ternyata muncul masalah, misalnya ketika kita pilih top up, misalnya 50 ribu kok malah jadinya 500 ribu. Nah, itu software failures. Jadi, faults-nya tadi teraktifasi. Nah, ini ada contoh, jadi ada seri kasus terkait dengan software error dan failures tadi. Jadi, ada suatu perusahaan PT ABC, dia memproduksi software yang sangat terkenal lah, si PT ABC ini. Nah, dia membuat software yang ditanam di dalam suatu device. Nah, ketika salah satu fungsi yang terdapat pada software itu adalah untuk mematikan device secara otomatis apabila suhu ruangan lebih besar daripada 30 degrees Celsius. Jadi, requirements dari usernya adalah minta, berarti kalau suhu ruangannya atau suhu udaranya lebih dari 30, otomatis mesinnya mati nih, alatnya mati. Nah, itu requirements dari usernya. Nah, si developernya ini karena sering ke distract gitu ya, sering ke distract, diajak meeting gitu, kemudian tau-tau meeting 2 jam, 3 jam, ngedengerin keluhan user gitu kan, kemudian mau lanjut lagi, tadi baru ngetik if suhu lebih dari, nah, tiba-tiba ditarik, diajak meeting sama bosnya, atau mungkin diajak Vicon, tiba-tiba gitu, kalau sekarang, kemudian udah mumet nih gitu kan, pas mau lanjut, ih tadi sampai mana ya? oh, 3, langsung tutup, langsung shut down device gitu kan. Nah, ternyata setelah dilakukan, dia sudah submit, dia sudah nge-push gitu ya, kemudian, dan dites juga ternyata lewat gitu ya, dan produknya ini sudah di-deliver ke klien itu, sudah di-distribusikan, tapi yang jadi aneh adalah, kok kenapa errornya itu nggak pernah menyebabkan failures? Nah, jadi ketika ada salah ketik di sini, yang harusnya di-termnya 30 derajat, tapi dia cuma ngetik 3, ini adalah errors, grammatical errors gitu ya, tapi errornya tidak pernah menyebabkan failures, jadi failures itu yang beradaptan dengan user ya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian gitu ya? Udah jelas-jelas, salah ngetik nih, dan ini tinggi banget, 3 derajat sama 30 derajat, bedanya lumayan gitu ya, 3 derajat orang bisa beku gitu, tapi kok kenapa nggak masalah gitu kan? ternyata si PT ABC ini mendistribusikan mesinnya, atau alatnya tadi itu, nggak pernah ngirim ke Indonesia gitu kan, dia ngirimnya ke daerah-daerah yang, kutub utara atau kutub selatan, yang daerahnya minus bahkan, di bawah 0 derajat, makanya error ini tidak teraktifasi gitu ya, faults-nya tadi tidak teraktifasi, sehingga ya tidak menyebabkan failure, tapi kalau mungkin alatnya ini dibawa ke Indonesia, baru juga dinyalahin, mungkin udah langsung mati gitu ya, karena suhu di sini kan, mungkin 35 derajat Celcius, atau sekitar itulah. Nah, jadi ini salah satu contoh, antara error itu tadi, kenapa manusia atau orang kita lebih, lebih, apa namanya, lebih memaklumi ya, ketika ada cacat software, dibanding cacat hardware, karena tadi, selama error tadi tidak teraktifasi ya, user atau kita juga nggak pernah tahu gitu, kalau ada error, ibaratnya kayak misalnya Bapak Ibu beli HP yang paling canggih, yang terbaru misalnya, Samsung Vault misalnya kan, mungkin di HP itu ada sekitar berapa ratus fitur gitu ya, nah dari misal 200 fitur tadi, ada tiga fitur yang misalnya, apa namanya, faults, atau ada errornya gitu kan, nah Bapak Ibu tetap nyaman saja pakai HP tersebut gitu kan, ya karena, tiga fitur tadi nggak pernah Bapak Ibu pakai, jadi ya taunya yang fitur-fitur utama saja, yang memang nggak, nggak ada errornya gitu kan, sehingga brand tersebut, atau produk tersebut, ya tetap kita pakai, dan tetap brandnya bagus gitu, jadi setiap error itu belum tentu jadi masalah gitu ya, yang jadi masalah adalah ketika error tadi menyebabkan atau teraktifasi, sehingga jadi failures. nah kemudian ada juga kasus lain, ada dulu kasusnya si Mortensen sama Timberland Software gitu kan, jadi si Mortensen itu, menggunakan software yang dibuat oleh si Timberland Software, Timberland Software itu software host yang dulu sangat terkenal, jadi mereka untuk, ada kebutuhan si Mortensen untuk membuka tender pembangunan rumah sakit, nah software itu punya bug, sehingga memenangkan perusahaan, yang mengajukan proposal paling mahal, sehingga si Mortensen mengalami kerugian 2 miliar USD, nah si software hostnya ini, si TS-nya ini Timberland Software, dia tahu tentang bug itu gitu ya, tapi dia juga nggak pernah ngirimin update ke si Mortensen, sehingga kemudian si Mortensen mengugat lah ke pengadilan gitu ya, mengugat si Timberland Software, jadi ya dia udah beli software-nya, bayar software-nya, tapi software-nya tadi menyebabkan, harusnya yang dimenangkan itu yang paling murah, tapi ini yang dimenangkan malah yang paling mahal gitu kan, jadi udah ada beberapa tender yang akhirnya, dia mengalami kerugian ya, nah dari kasus ini, kemudian hakim ya secara logik, ya harusnya yang si Mortensen menang gitu ya, karena dia yang dirugikan, si Timberland Software juga ya salah gitu ya, udah tahu ada bug di situ, tapi nggak pernah ngadil update, cuman hakim pengadilannya, malah memenangkan si Timberland Software, yang software host tadi, nah ternyata kenapa kok bisa dimenangkan, karena pinter juga nih, jadi si Timberland Software itu ketika deliver product-nya itu, memberikan ada, biasa kalau kita beli software atau mungkin Microsoft kan, di ujung paling ada tuh, yang nggak pernah kita baca, paling di scroll-scroll langsung yes, atau mungkin liatnya aja udah males gitu kan, karena tulisannya gede-gede, nah itu ternyata di dalam kalimat atau disclaimer ini, ada beberapa kalimat yang memenangkan si Timberland Software, salah satunya adalah, jadi dia mengirimkan, mendeliver produk yang dia buat, as is and with all faults, nah jadi, software komponen, as is and with all faults, jadi ya, kita memberikan software, as is, sepadanya ya dengan fault-fault yang ada di dalamnya, seperti itu kurang lebih, kemudian, di bawahnya ada juga kalimat bahwa, dia menyebut, seluruh risiko, yang menyangkut terkait dengan performance, performance dari software, atau komponen software tersebut, adalah, jadi tolong jawab, anda gitu ya, si pembeli, atau si pemiliknya, nah dengan adanya ini, akibatnya, si hakimnya memutuskan ya, timbulan software yang menang gitu, karena, dia udah bilang di sininya gitu lah, nah, kemudian si Mortensenya juga nggak baca kayak kita gitu kan, oh oke-oke, pokoknya percaya, terima, ternyata ya baru ketahuan tadi, pas operasional, ternyata ada kesalahan, atau ada failures, karena ketika kita bangun software, itu, nggak ada istilah, no silver bullet, jadi kalau misalnya di luar negeri, hantu-hantu luar negeri kan rata-rata kayak vampire, kemudian, apa, sudah pula mereka bisa mati dengan peluru perak gitu ya, nah masalahnya di pengembang software ini, nggak ada yang bisa mati dengan peluru perak gitu ya, jadi, makanya membangun software itu sangat sulit, sulitnya kenapa? karena, apa yang user inginkan, ya harus user dapatkan sama dengan apa yang dia sebutkan di awal gitu ya, requirements, jadi tantangan pengembang software itu adalah, ketika user kita minta dibuatkan ayunan ban, ya, bagaimana caranya kita buat ayunan ban, seperti ini gitu kan, masalahnya kadang, ketika usernya minta ayunan ban, kita kasih ayunan papan misalnya, atau mungkin, kita kasihnya ayunan besi, yang ternyata bukan itu yang dimasukin oleh user gitu, makanya di sini, ini tantangan pengembang software itu adalah, mana yang harus sesuai dengan kebutuhan si user, nah, terkait dengan kebutuhan, ini ada di hukum software engineering, jadi, salah satu di hukum pertama, kalau Bapak Ibu lihat bukunya Andres, dia merangkum ada 50 hukum software engineering, nah, itu sebenarnya di hukum-hukum itu bisa menjauh semua permasalahan yang ada di pengembangan software, salah satunya adalah terkait dengan requirements, jadi di hukum pertama itu disebut bahwa, requirement deficiency are the prime source of project failures, jadi, kesalahan requirements itu adalah sumber ketika masalah terjadi, jadi, requirements ini sangat penting, ketika kita salah membaca requirements, nah, itu menyebabkan failures dalam proyek pengembangan software kita, karena kalau misalnya kita ditanya, terkait dengan software yang berkualitas itu seperti apa, nah, dari IEEE, dari tahun 1991 sampai sekarang, tetap hanya nyebut, hanya ada dua kriteria, software yang berkualitas, bukan, jadi, yang pertama adalah, needs specified requirements, jadi sesuai dengan kebutuhan, dan juga ada benefitnya, atau ada keuntungannya, walaupun kita pakai teknologi yang terbaru, yang paling canggih, kalau misalnya tidak sesuai kebutuhan, ya, nggak berkualitas, soalnya kita, tapi kalau misalnya kita hanya pakai, misalnya masih pakai bahasa pemrograman yang jadul, gitu kan, kemudian teknologinya juga nggak, yang terbaru, selama itu masih sesuai dengan kebutuhan, dan ada benefitnya bagi si yang menggunakan, pasti akan tetap dipakai, aplikasi kita, karena, si IEEE bilang, ada hanya, apa, software yang berkualitas itu adalah yang, sesuai kebutuhan, dan ada benefitnya, walaupun software kita mungkin nanti ada error, ya, selama tetap menjawab ini, ya, masih berkualitas, gitu ya, misalnya kita bisa mengklaim bahwa, software yang kita buat, tuh, nggak ada error sama sekali, misalnya, bukan, itu belum tentu menjamin, software yang kita buat, berkualitas, intinya yang dikunci adalah, sesuai kebutuhan, dan ada keuntungannya, misalnya, ketika dulu, misalnya kantor saya di Bidakara, di Pancoran, dulu mungkin sebelum ada ojek online, saya kalau mau meeting, misalnya ke Pasar Minggu, gitu ya, nah ini kantor saya di sini, saya harus jalan dulu nih, 10 menit, 15 menit, ke Pangkalan, gitu ya, kemudian setelah saya datang ke Pangkalan, ternyata, di situ harus ngantri, gitu ya, jadi ada urutan, nggak bisa kita milih sama si A, sama si B, sama si C, gitu, nah ketika saya datang, kemudian saya nego, berapa bang ke Pasar Minggu, tau-tau langsung ditembak, 50 ribu, misalnya, nah padahal kemarin saya ke, mana ke Jakarta Barat, juga 50 ribu, gitu ya, yang jauh lah, ini dekat, juga 50 ribu, nah ini kok nggak standar, gitu kan, kemudian, udah gitu, bapaknya misalnya, bentar ya mas, ngerokok dulu ya, nanggung nih, atau sambil ngopi dulu, baru mesen, nah, udah saya jalan 15 menit, kemudian saya harus nunggu 5 menit, si bapaknya ngabisin kopi, atau rokoknya dulu, kemudian harganya juga tadi, nggak standar, setelah ditembak, ya saya juga nggak bisa komplain, karena butuh cepat juga, gitu ya, ketika, ada ojek online, saya dari kantor, dari lantai 2, misalnya, saya cukup pesan, kemudian saya minta dia, tunggu di lobby, jadi saya nggak perlu, nggak perlu jalan dulu, 10 menit, 10-15 menit, bisa saya pakai, untuk misalnya, menyiapkan materi, atau mungkin, menyiapkan, koordinasikan pekerjaan, ada keuntungan yang saya dapat, kemudian sesuai kebutuhan, ya kebutuhan saya, ya saya, waktunya ingin cepat, gitu ya, saya nggak perlu jalan, kemudian, ketika saya bisa pesan dia, di titik lokasi yang saya butuhkan, kemudian, tadi harganya juga tidak di, apa, ditembak, gitu ya, dan sesuai rate, sesuai jarak, misalnya, kalau misalnya ke jauh, ya mahal, atau ke pasar minggu, ya, cuma 15 ribu, atau 20 ribu, ada keuntungannya, pertama, efisiensi waktu, kemudian, kedua adalah, cost-nya jadi, berkurang, gitu ya, lower cost, jadi, yang harus saya keluar 20 ribu, saya cuma keluar 20 ribu, berarti kan ada penghematan, sekitar 30 ribu, terus tadi, efisiensi waktu juga, meningkat, dan sesuai kebutuhan saya, gitu kan, saya nggak perlu nunggu, kalau misalnya dia nggak, nggak bagus, bawahnya misalnya, kemudian, atau dia, ketika saya pesen, dia ngopri, atau ngerokut dulu, saya bisa kasih bintang 1, gitu ya, itu saya komplain, kalau yang sebelumnya, saya nggak bisa komplain, gitu kan, jadi, sesuai kebutuhan, walaupun pada dulu, awal-awal, ada beberapa, failure, misalnya, ketika top up, kadang misalnya, ada yang salah nominal, atau mungkin, ketika di, jam-jam sibuk, dapetnya malah di jauh, ya, saya masih memaafkan, gitu ya, nggak langsung saya anin salah, apaan nih, gitu kan, tapi tetap saya pakai juga, gitu, karena, dua kebutuhan utama ini, terpenuhi, gitu, jadi, bukan hanya dari teknologi, bukan dari, bugs yang, atau tidak ada bugsnya, bukan itu yang menentukan software berkualitas, nah, kemudian, kenapa sih, testing itu kok jadi, salah satu hal yang penting, gitu kan, kalau dulu mungkin, testing, atau tester, kita agak di sebelah matakan, tapi, testing itu sangat-sangat, penting di dalam pengambilan software, gitu ya, karena, ketika, software yang kita, develop, tidak dilakukan pengujian, tidak dilakukan, testing, akan, berdampak, sangat besar, bagi organisasi, ya, atau bagi perusahaan, baik dari secara, gitu ya, kemudian secara, brand juga, pengaruh, contoh mungkin dulu ada beberapa kasus, terkait dengan, apa, pesawat Arena 5, kemudian, ada American Airlines, kesalahan terkait dengan software-nya, yang, dulu juga mungkin ada kasus terkait dengan, apa, peluncuran roket, gitu kan, karena ada kesalahan logik terkait dengan suhu, sehingga, roketnya belum mencapai ke, luar angkasa, sudah meledak dulu, nah, itu juga sesuatu, cost dari kegagalan software, gitu ya, jadi, kenapa, pengujian software menjadi hal yang penting, kemudian, terkait dengan, keselamatan, aspek keselamatan, kita gak bisa, buat software, yang, terkait dengan, misalnya, kita buat software untuk, skalator, untuk lift, gitu ya, kemudian, untuk, pesawat, kita gak bisa, main-main, gitu ya, jadi, benar-benar harus dipastikan, dipastikan kualitasnya, kemudian dites, benar-benar, karena, ketika ada kegagalan, fungsi, atau ada kegagalan fitur, masalahnya, bukan cuman, kalau tadi, misal, aplikasi, apa, kayak tadi, ojek online, misalnya, saya pesan di titik A, dia, dapetnya yang malah di 3 km, nah, itu, ya, gak terlalu masalah, gitu ya, tapi, kalau misalnya ini, ada terkait dengan, aircraft, atau, aplikasi di bank, salah satu digit aja, kan, sangat berdampak, besar, gitu ya, bahkan, kalau yang terkait dengan tadi, mesin-mesin, atau aplikasi yang berhubungan dengan, keselamatan nyawa manusia, ya, kalau misalnya ada kesalahan fungsi, kegagalan fungsi, bisa, nyawa, manusia menghilang, gitu ya, nah, itu yang jadi, kritikal, atau masalah, kenapa, pengujian software ini sangat penting, nah, ini ada beberapa alasan, kenapa software itu, pengujian software ini sangat penting, pertama, gitu ya, karena software, itu cenderung, memiliki, kesalahan, ya, jadi, software itu, kecenderungannya pasti ada, ada faults, karena yang buat manusia, gitu ya, kecuali kalau misalnya semua robot, gitu ya, mungkin itu udah clear, tapi karena yang buat manusia, nah, tadi ada aspek-aspek, ketika tadi ke distraksi, gitu ya, nah, makanya kadang programmer kita itu, kalau sebisa mungkin, jangan terlalu banyak distraksi, gitu ya, dan diajak-ajak meeting ke klien, kalau bisa ya, dia biar fokus, karena ketika dia nggak fokus, gitu, udah ngoding, sampai baris berapa, ketika kita ajak meeting-meeting terus, akibatnya, ke distraksi, gitu ya, sehingga ya tadi, ada grammatical-g grammatical error, kemudian, untuk mempelajari tentang keandalan perangkat lunak, jadi kenapa pengujian itu penting, kita untuk menguji, apakah sehandal apa nih software kita, gitu ya, baik nanti mungkin secara security-nya, kemudian secara load testing-nya, makanya kita kenapa butuh pengujian. Nah, statement yang salah adalah, karena untuk mengisi waktu, antara deliverable, delivery, software, dengan jadwal rilis, misalnya, jadwal rilis, bulan, Desember, kemudian, bulan November itu, atau bulan Oktober, udah selesai nih kita, udah di-deliver, nah, ada waktu nih satu bulan, daripada nganggur, mending kita tes, nah, itu statement yang salah, yang kurang tepat, jadi, pengujian itu bukan untuk mengisi waktu luang, gitu ya, kemudian, statement yang lain juga yang salah adalah, untuk membuktikan bahwa perangkat lunak tersebut, atau software tersebut, tidak memiliki kesalahan, ini juga kurang tepat, gitu ya, karena ada di hukum software engineering, bahwa setiap developer, setiap seribu baris code, yang dibuat oleh developer, pasti memiliki bugs, gitu ya, itu, itu dari, hukum software engineering, jadi setiap seribu baris code, yang dibuat oleh developer, ada cenderungan memiliki minimal satu bugs, kemudian, statement yang salah juga, karena, pengujian termasuk dalam rencana proyek, ya, memang betul, gitu, masuk ke plan, tapi, bukan karena dimasukkan ke plannya itu, tapi memang, ya, kalau tidak diuji, ya, nanti, bagaimana kita bisa memastikan kualitas dari produk yang kita deliver, kemudian, statement lain adalah, karena, ketika menyebabkan failures, itu dapat, berdampak, gitu ya, sangat mahal, jadi, ini yang kita nggak mau terjadi kayak tadi, gitu kan, mendingan kita jagah di awal, gitu, supaya nggak menyebabkan failures, kemudian, juga untuk menghindari tuntutan dari customer kita, dan juga untuk stay in business, gitu, kalau kita mau sustain di bisnis ini, ya, kita harus menjaga kualitas produk yang kita deliver, gitu ya, kemudian, di, menurut STQB, atau di standar pengujian software, ada tujuh prinsip, yang, yang, apa, terkenal, jadi, pertama adalah, testing show presence of defects, kemudian, ada exhaust testing is impossible, ada early testing, ada defect clustering, ada pesticide paradox, ada testing in context dependent, dan absence of error fallacy, nah, nanti kita bahas satu-satu, jadi, testing untuk, menampilkan, atau, menemukan defects, ya, jadi, prinsip pertama adalah, tes harus didesain, untuk menemukan sebanyak mungkin, defect, ya, as possible, jadi, tujuan kita membuat, kita melakukan testing adalah, untuk mencari defect sebanyak-banyaknya, gitu ya, jadi, sebisa mungkin ya, sebanyak-banyak defect bisa kita temukan, supaya tadi, tidak, menyebabkan failure, ketika di deliver ke, customer atau user kita, kemudian, exhaust testing is impossible, jadi, testing, semua, testing everything, all combination of input, nah, ini juga yang, perlu diperhatikan, jadi, ketika ada beberapa fitur, ketika kita, misal satu software nih, ada beberapa fitur, nah, itu, apakah memang semua fitur, harus kita uji, nah, ini juga ada salah satu strateginya juga, kalau misal kita, uji semua kombinasi, sehingga, apa, misal ada 7 ribu value, dari beberapa kombinasi tadi, nah, kalau kita kalkulasikan, 7 ribu tadi, kemudian, jadi, berapa menit, misalnya, 7 ribu, 70 ribu value tadi, asumsikan 1 menit, kemudian 70 ribu menit, sama dengan, 1.167 jam, kalau kita ke, kalau pasti ke hari, 49 hari, nah, kalau kita misalnya, mau, mengetes semua, kombinasi tadi itu, butuh sekitar, 49 hari, nah, ini yang perlu di, analisis lebih dalam, jadi, nanti biasanya, ada, si test manager, gitu kan, sama, product manager, atau mungkin, project managernya juga, kira-kira, karena, dari spek bisnis, jangan sampai kita, keasikan ngetes, gitu ya, ternyata malah, kita telat, time to marketnya, gitu ya, jadi, nggak, rilis-rilis, gitu kan, nah, ini juga yang, perlu diperhatikan, kemudian, early testing, sebisa mungkin, tes di, di, apa, di awal-awal, gitu kan, karena ketika, kita melakukan pengujian, atau, testing di akhir-akhir, cost-nya pasti, ya, lebih tinggi, gitu ya, tapi kalau misalnya, dari requirements, kita udah tes, udah kita lakukan validasi, ini, requirement-nya bener atau tidak, kemudian, pas design, juga kita lakukan tes, nah, semakin cepat kita menemukan, ada defect, semakin rendah, cost-nya yang, apa, yang keluar, tapi kalau ketahuannya, defect-nya di, ujung, terakhir, pada saat coding, atau di, kesalahan requirements, baru ketahuan di ujung, nah, ini yang, menyebabkan cost-nya sangat tinggi, kalau mungkin, kesalahan coding, kita bisa, cari, bisa googling, gitu ya, maka itu bisa cek juga di, stack-overflow, pasti ada, apa, solusinya, kalau kesalahan coding, nah, yang masalah adalah, kalau misalnya, kesalahan requirements, masalahnya software yang kita buat, belum tentu, software yang common, misal, kalau software, pengolahan SDM, mungkin bisa kita lihat, atau benchmark, beberapa tulisnya lain, tapi kalau misalnya, software yang kita bangun ini, spesifik gitu ya, hanya ada di satu, klien kita saja, misalnya, nah, kita, nggak bisa googling, gitu ya, kalau coding, salah coding, kita bisa googling, bisa, bisa cek di forum-forum, tapi kalau salah requirement ya, mau gak mau, kita, berarti kan harus, ngulang lagi dari awal, atau mungkin, konfirmasi lagi ke, usernya, nah, ketika memang salah, kita harus benerin lagi, design dan lainnya, nah, itu yang jadi, kenapa cost-nya sangat tinggi, nah, ini, di early testing tadi, ketika recording-nya benar, design-nya juga sesuai, kebutuhan, code-nya juga sesuai dengan design, maka, output-nya adalah ya, software yang, crack software ya, software yang sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau misalkan kita, requirement-nya benar nih, kemudian design-nya juga sesuai kebutuhan, tapi, salah codenya, nah, ketika salah code ini, atau grammatical code, maka, akan menyebabkan fault software, sebaliknya, ketika requirement-nya benar, bisa jadi kemungkinan, design-nya salah, nah, ini pasti akan menyebabkan, ke ujungnya juga salah, nah, apalagi kalau di awal, requirement-nya yang salah, sampai ke ujung, salah gitu ya, pasti, cost-nya, pasti sangat tinggi, kalau mungkin tadi, salah di awal, requirement, ya, mungkin baru, sekian, sekitar 1 dolar gitu ya, tapi kalau, salah di design, masih 3 sampai 6 dolar, ketika, kesalahan saat integration, atau mungkin saat field, atau unit testing, nah, ini bisa, besar sekali kerugiannya, untuk melakukan repair, kalau di kemasa, kalau ketahuan di awal ini, di requirement, kita bisa langsung confirmasi, ke usernya, karena belum, kita belum coding, kemudian kita juga belum melakukan testing, jadi belum banyak effort, yang sudah dikeluarkan gitu ya, makanya, semungkin di awal, sudah, dilakukan, pengujian, tadi dari segi cost, dari segi waktu, juga sama gitu ya, oke, ini kemudian, kemudian, ada prinsip keempat, terkait dengan defect, clustering, jadi, ada nyebut, hukum Pareto, di sini, di defect clustering, 80 per 20, secara umum, 80 persen, defect itu, ada, di, 20 persen, modul yang sama, nah ini di hukumnya Pareto, kalau di hukum software engineering, ada di hukum ke 24, jadi kalau misalnya, secara umum ini, 80 persen, defect-defect itu, pasti, berkumpul di satu tempat, gitu ya, jadi, jarang defect itu, atau error itu, tersebar, biasanya, tadi, misalnya, ada di modul, apa, transaksi, misalnya, ketemu, disitu ada defect, nah, kemungkinan, akan ada defect juga, di, di modul yang sama, gitu ya, dibanding di modul yang lain, karena tadi, hukum Pareto, ternyata di, defects, clustering, itu berlaku, jadi, makanya sekarang, kalau Bapak Ibu, mungkin bisa ngecek, lihat di beberapa paper, itu sekarang banyak yang melakukan, penelitian, misalnya, software defect prediction, itu untuk memprediksi, kira-kira, software itu, akan muncul defect, di mana, gitu ya, di software yang kita buat, nah, ini sekarang sedang banyak, yang melakukan penelitian, di topik, atau bidang tersebut, kemudian, ada pesticide paradox, nah, ini terkait dengan, jika, tes yang sama, kita ulang-ulang, beberapa kali, kemudian, sem, tes of, sem-sets of test case, will no longer find, any new defects, jadi, ibar, pesticida, jadi ada pesticide paradox, ketika, kita kalau misalnya mau, bersihin hamas, misalnya, ya, kita semprot semua, satu, satu, wilayah, gitu ya, nah, ini yang, apa, tes case, tersebut, butuh, secara regular, di review, dan direvisi, gitu kan, kemudian, ada juga, testing is, contact depend, jadi, testing ini, dan differently, in different context, kemudian, risiko, ini juga bisa jadi besar, jadi faktor yang besar, pada saat menentuan, testing yang dibutuhkan, kemudian, ada juga, absence of error fallacy, jadi, finding and fixing defect, does not have, if the system built, is uninsuable, atau mungkin, tidak fulfill, user needs and expectation, jadi, kita, cari-cari, misalnya, error-error yang, atau defect-defect yang ada, ternyata, tadi, tidak, usable, atau tidak, memenuhi, kebutuhan, user, atau kebutuhan, atau ekspektasi dari, si, user tersebut, jadi, kita nanti, pada saat, melakukan testing, atau pengujian, sebesar mungkin, ya, kita concern ke, fitur-fitur, yang memang, jadi, concern dari user kita, gitu, misalnya, baik, mohon maaf ya, Bapak Ibis kalian, mungkin sedikit, terputus nih, tadi, oh ya, mas Haris, tadi terputus mas, oke, oke, sorry, kayaknya internetnya, oke, sudah stabil belum, suara saya, sebentar, tadi, ya, oke, ya, sudah clear untuk suaranya, oke, oke, ya, saya lanjutkan ya, nah, tadi secara umum, tujuh prinsip, testing, atau tujuh prinsip pengujian, nah, ada pertanyaan, seberapa, banyak, gitu ya, testing itu, how much testing is enough, kapan testing itu cukup, gitu kan, halo, halo, ya, halo, sudah clear, oke, ya, jadi, ada pertanyaan, kadang, sebenarnya kita, sejauh mana sih, melakukan testing itu, gitu kan, atau sampai mana sih, kita melakukan testing, nah, ini, kadang kita harus melihat juga, gitu, kesalahan terkait dengan, dependensi, dari risiko, serta risiko mana yang bisa kita, kita, tanggulangi, nah, untuk, kesalahan penting yang menimbulkan, biaya, kemudian misalnya terkait dengan, kegagalan, merilis perangkat lunak, atau software, yang belum teruji, atau belum, apa, dites, kemudian, kita bisa, kehilangan kredibilitas, dan juga market share, kemudian ada missing market window, dan over testing, atau ineffective testing, nah, dari, dari beberapa risiko ini, jadi, kita perlu perhatikan, ketika kita melakukan testing, kita, dependensinya ke beberapa risiko ini, kalau misalnya tadi, kita melakukan, 70 ribu, values, kemungkinan, kita tes semua, nah, kita hitung juga, possible nggak sih, kita harus ngetes semua, kemungkinan itu, karena kita harus lihat juga, terkait dengan, market share ini, losing kredibilitas, kemudian, terkait dengan, cost juga, kalau memang harus ngetes, sampai 49 hari, apakah, kira-kira dari aspek, budget dan lain, seperti apa, kemudian, dari risiko-risiko ini, kita tentukan, bagaimana, penentuan risikonya, penentuan pengujiannya, berarti, apa yang kita harus uji dulu, apa yang harus kita tes dulu, karena tadi, mencapai missing important faults, jadi, kita cari tahu nih, kira-kira, faults mana yang, sangat important, sangat penting, makanya nanti, kita harus pastikan, mana yang harus kita uji dulu, kemudian, apa yang paling banyak, harus kita uji, sejauh mah, terus bagaimana, kita menguji, setiap item-item, atau fitur-fitur tadi, kemudian, apa yang, nggak perlu kita tes dulu nih, untuk kali ini, kita tentukan prioritas, mana yang perlu kita uji dulu, dan mana yang mungkin, nggak perlu kita uji, karena tadi, terkait dengan prinsip yang tadi, daripada kita, melakukan pengujian, di satu fitur, atau di satu modul, yang ternyata itu, nggak jadi concern, dari user kita, mendingan ini kita, oke, ini kita nggak tes dulu ya, tapi kita tes yang, modul-modul yang jadi, concern, atau jadi yang important, kalau misalnya, terjadi faults di situ, gitu kan, kemudian juga kita, perlu pastikan, kita alokasikan, waktu available, untuk testing, berdasarkan, prioritas pengujian, jadi, ini beberapa risiko, yang perlu diperhatikan, untuk menentukan, sejauh mana kita melakukan, pengujian software, di tes proses, kalau kita mungkin mengenal, di pengembang software, ada SDLC, nah, kalau di testing, ada juga STLC, atau Server Testing Lifecycle, jadi, mulai dari tes planning, kemudian tes monitoring, and control, lalu ada tes analysis, tes design, setelah tes design, kemudian tes implementation, tes execution, dan tes completion, nah, yang kita, biasa lakukan, kadang, ketika si QA, menguji, tes case-nya itu, di tes execution, masuknya, nah, mulai dari tes planning, jadi, tes planning ini adalah, kita, activity, atau kegiatan, yang kita, definisikan, untuk, melakukan pendekatan, untuk, kira-kira, apa yang perlu kita uji, tes tekniknya seperti apa, formulasinya, schedule-nya seperti apa, gitu ya, nah, itu, kita tentukan, atau kita sebut tes planning, jadi, kita buat perencanaan, untuk pengujian kita seperti apa nih, jadi, mulai dari, apa, tools-nya, jadwal-nya, kemudian, teknik apa yang perlu kita lakukan, gunakan pada saat nanti pengujian, ini disebut tes planning, setelah tes planning, kita lakukan tes monitoring and control, jadi, tes pemantauan pengujian ini, untuk melibatkan, kelanjutan, atau kemajuan aktual, terhadap perencanaan pengujian, menggunakan matrix, jadi, kita, melakukan, misalnya, kira-kira dari jadwal, yang sudah ditentukan, kemudian, kita lihat juga dari team development, kira-kira seperti apa nih, metodologi yang digunakan, kemudian nanti, apakah kita bisa, apa, dari, beberapa fitur, atau mungkin modul-modul yang tadi sudah di, define di, nah, kira-kira bagaimana kita, untuk, tadi, mengimplementasikannya, itu nanti di tes monitoring, kita buat matrix, biasanya, untuk evaluasi, nah, kemudian, kita lakukan entry kriteria, jadi, di entry kriteria itu, spesifik, apa namanya, kita tentukan, requirements-nya, kemudian, kita buat test plan, kalau kita buat test case, dan siapkan test datanya, kemudian, test tools-nya apa, kemudian, test table code, with appropriate test environment, jadi, kalau memang nanti, kita mau, lakukan, automation, kira-kira, testnya, di environment yang mana, nah, itu juga kita tentukan, di entry kriteria, kemudian, ada istilah juga, exit kriteria, nah, exit kriteria, ini adalah, kondisi, atau kegiatan, yang dimana, ini kita bisa, selesaikan pengujian, kalau misal, terjadi kondisi seperti apa, jadi, exit kriterianya adalah, tadi, misalnya, kondisi spesifik, yang sedang berlangsung, atau yang harus dipenuhi sebelum, menyelesaikan siklus, pengujian software, misalnya, memastikan, all critical test, case, sudah oke, sudah pass, gitu ya, kemudian, sudah memenuhi, kelengkapan, functional coverage, atau area, functional, yang dibutuhkan tadi, kemudian tadi, mengidentifikasi, atau fixing, all the high priority defects, kemudian, retesting, and closing all high priority defects, to execute corresponding, regression scenario, jadi, exit kriteria, itu, nanti contoh, atau outputnya, berupa, test logs, test incident report, atau test summary reports, atau finding reports, jadi, exit kriteria, adalah ketika, tadi, kapan, test, atau makin pengujian ini, kita anggap, nanti, selesai seperti apa, misalnya, ya, ketika tadi, semua, critical test, sudah, oke, misalnya, kemudian, beberapa area, yang memang, jadi, coverage, di function tertentu, kita bisa, sudah selesaikan, nah, itu jadi, salah satu, exit kriteria, nanti, dokumen-dokumennya, biasanya, test log, test incident report, dan juga ada, finding report, cuman, memang, tergantung dari, setiap perusahaan, misalnya, standar-standarnya, tapi, secara umum, ada beberapa, mungkin, yang biasa dibuat, adalah, finding report, ya, nah, kemudian, ada tahap, selanjutnya, adalah test analysis, jadi, selama, tes, analisis test ini, kira-kira, basis, atau, dasar, pengujian ini, dan, untuk, mengidentifikasi, fitur yang dapat, diuji, dan, menentukan kondisi, pengujian terkait, jadi, misalnya, apa, yang akan, diuji, dalam hal, kriteria, atau cakupan, yang dapat, diukur tadi, salah satu tes, analisis, melakukan tadi, requirement specification, kita analisis, dokumen speknya, atau mungkin, DRD, atau SRS, atau use case-nya, kemudian, kita, lihat, design and implementation, information-nya, baik, misalnya, arsitektur, software-nya seperti apa, kemudian, atau mungkin, paling mudah, kalau lihat, UML-nya, gitu ya, ada yang mungkin, data model-nya, atau ERD-nya, seperti apa, kemudian, kita lakukan, analisis juga, dari, risk analysis report, ataupun dari, database metadata, query-nya, dan juga, code-nya juga, kemudian, kita identifikasi, defect-defect, itu yang, pada saat, tes analisis, kemudian, setelah tes analisis, kita masuk ke, tes design, jadi, di tes design ini, kita, mendesign, atau memprioritaskan, tes case mana, yang tadi, misalnya, oke, ini, prioritas, kemudian, kita identifikasi, tes data, yang untuk, men-support, tes case tadi, misalnya, kita mau, kita buat, tes case, terkait dengan, input data, nah, data customer itu, ada field, ada isiannya, apa saja, misalnya, ada nama, kemudian, ada umur, kemudian, ada, apa namanya, alamat, atau mungkin, ada gender, nah, itu, kita tentukan, tes datanya, namanya siapa, misalnya, berapa karakter, kemudian, tanggal lahir, kemudian, gender, gendernya, kita mau, pakenya, laki-laki atau perempuan, jadi, tes data disiapkan, kemudian, mendesign, tes environment-nya, jadi, kita design environment-nya, seperti apa, infrastrukturnya, setatusnya, kalau memang, kita ternyata, nanti, butuh, ada yang nanti, butuh automation tools, atau automation testing, nah, itu nanti, kita akan menjalankan testing-nya, di server mana, atau mungkin, pakai tools apa, nah, itu, kita buat, di tes design, kemudian, di tes implementation, jadi, setelah kita buat, atau kita design, tes case-nya, kemudian, tes informenya, seperti apa, lalu, di tes implementation ini adalah, kita untuk, meng-create, atau membuat, sequence dari tes skenario tadi, menjadi tes prosedur, kemudian, bagaimana, ngetesnya, kalau tadi, kita baru menentukan, tes case-nya apa saja, kemudian, tes datanya, kita siapkan, ini kita tentukan, how to test, jadi, bisa menjawab, bagaimana, pengujiannya, jadi, kita misalnya, mulai dari mana, pengujiannya, kemudian, alurnya seperti apa, tes prosedurnya, setelah kita, tes implementasi, kemudian, masuk ke, tes execution, nah, tes execution ini adalah, kita, si QA, atau mungkin, tes software tester, atau QA engineer, itu melakukan, pengujian, atau merecord, testing, hasil pengujian, baik itu mungkin, kalau yang automation, ya kita record, dari toolsnya, tes automation, atau mungkin, kita catat, itu ya intinya, dari test case, yang sudah didesain tadi, kemudian, kita jalankan, kemudian, nanti kita, buatkan, reporting, defectnya, kemudian, logging, atau outcome, dari hasil tes tersebut, apakah, misalnya, oke, atau fail, atau mungkin, terblok, gitu ya, jadi, di tes eksekusi, kemudian, kita verifikasi, dan update, terkait dengan, tes, basis, kemudian, tes condition, tes case, tes prosedur, dan tes resultnya, kemudian, setelah kita lakukan, tes eksekusi, terakhir adalah, tes completion, nah, di tes completion ini, kita, buat, summary report, yang nanti, untuk, kita komunikasikan, ke stakeholder, dan juga, kita mungkin, berikan ke, developer, bahwa inilah hasil, pengujiannya seperti ini, ditemukan berapa defect, kemudian, mana yang ternyata, dan sebisa mungkin, untuk, defect-defecnya tadi, kalau memang ada, bisa memberikan solusi, ya diberikan solusinya apa, jadi, nanti, untuk dilakukan perbaikan, oleh developers, bisa lebih membantu, gitu ya, kemudian, mengarsipkan, tes environment, tes data, infrastruktur, dan lain-lain, untuk, pengujian selanjutnya, gitu ya, jadi, apa, yang sudah dipakai tadi, ya kita, simpan, untuk nanti, kalau misalnya, tes-tes yang tadi itu, atau fitur-fitur tadi, ternyata nanti, butuh kita, uji kembali, yang sudah diperbaiki, ya kita bisa menggunakan, environment yang sudah digunakan tadi, kemudian, kira-kira, improve tes proses, kita melakukan, kira-kira, proses pengujian mana, yang bisa kita improve, misalnya, oh ternyata, kemarin ada beberapa yang kurang efektif, nah kira-kira di sisi mana nih, yang bisa diperbaiki, untuk proses pengujiannya, nah masalahnya, ketika tadi kita sudah selesai, pengujian, sudah membuat laporan, atau mungkin, summary defects report, nah ini juga yang perlu, diperhatikan, terkait dengan, komunikasi, jadi, terkadang, komunikasi developer dan tester itu, agak, ada gesekan-gesekan, gitu ya, jadi ketika si, QA, atau mungkin tester, sudah melakukan pengujian, memberikan defects report, atau mungkin, daftar temuannya, langsung kan, biasanya, ini apa, ini kok masih ada error, gitu kan, pasti ada penolakan, atau tidak terima, gitu ya, nah ini masalah komunikasi, jadi sebisa mungkin tadi, QA, atau tester, bisa, apa ya, lebih, menjaga komunikasinya, gitu, gaya berkomunikasinya, supaya tadi, hubungan dengan developer, ya tidak, tidak seperti gambar ilustrasi ini, gitu ya, ya, kita lakukan, tugas masing-masing, gitu ya, kalau memang ada, temuan, ya jangan kita menghardik, oh ini gimana sih, bikin ini kok, error-error, gitu ya, pasti nanti, malah disemprot balik, gitu ya, sama developernya, yang sebisa mungkin, ketika kita memberikan, atau laporan, temuan tadi, ya kita komunikan dengan baik, atau bahkan mungkin, kita berikan solusinya, ya ini tadi kita temukan, ada errornya di sini, kayaknya ini, ada masalah di bagian sininya deh, atau di fitur ini, ada yang keliru, coba dicek lagi, jadi sebisa mungkin, komunikasi dijaga, gitu ya, supaya, malah enggak, tujuan yang kita, kan sama, untuk menghasilkan, atau mendeliver produk, yang berkualitas, untuk user kita, gitu ya, makanya di sini, butuh kerjasama yang, baik antara developer, dan tester, jadi, tadi, sebisa mungkin, fokus terhadap, kualitas produk, tujuannya, yang kita samakan nih, bahwa, tujuan kita sama, gitu ya, untuk memberikan produk, yang berkualitas, kemudian sebisa mungkin, objektif, tidak subjektif, ya, terhadap orang tadi, ya, kalau memang, di sini ada bugs, bugs, ya, kita sampaikan, gitu ya, secara objektif, jadi, jangan sampai terkesan, subjektif, kalau, ke si developer A, main, apa, jeblak aja, misalnya, ini gimana sih, salah di sini, kemudian ada error-error, di fitur ini, jadi mungkin, seobjektif mungkin, jangan sampai, oh, kalau misalnya, yang buat, si developer B, pasti nih, apa namanya, bugs-nya nih, tapi kalau yang developer C, kayaknya dia, rapi deh buatnya, terus, oh, udah lah, saya nggak terlalu banyak ngetes di dia, nah, itu juga nggak boleh ya, siapa tahu, ketika, ngoding yang si C, lagi banyak masalah, gitu ya, lagi, apa, bad mood, sehingga, yang dia coding, ada beberapa grammatical error, nah, itu, makanya kenapa, sebesar mungkin, objektif, kemudian, attempt to understand, how others feel, jadi ya, tadi, berempati, gitu ya, bersimpati, bahwa, nggak langsung yang tadi, nah, ini beberapa, psikologi, testing, jadi harus, kemudian harus, profesional, harus, kritis, gitu ya, makanya di, kadang kenapa kok, kita temukan, di beberapa tim, atau di beberapa company, tim QA, atau test untuk, kebanyakan perempuan, gitu ya, ya, mungkin karena psikologi perempuan, lebih detail, gitu ya, dibanding laki-laki, lebih rigid, kalau perempuan, karena ya ini, psikologi yang harus dibangun, seperti ini, kemudian, attention, gitu, fokus terhadap hal-hal yang detail, tadi, kemudian menjaga komunikasi dengan developer, serta error guessing, oke, mungkin ini saya cepat, nah, secara umum, software development cycle, atau SDLC, atau alur siklus pengembangan software, kalau di bukunya, Alan Dennis, atau Robita Ely, mereka nyebutnya sama, jadi ada planning, analysis, design, implementation, testing, biasanya ada di implementation, jadi, ketika, si SA, atau mungkin, sistem analis, sudah, membuat, sistem spec, sudah melakukan as in design, jadi, sistem spec itu, nanti, akan diberikan, ke programmer, untuk coding, dan, si QA, atau super tester, juga bisa, tadi, jadi dasar, super tester, untuk membuat, test case, jadi, tidak harus, buat test case, atau test plan, setelah, developer coding, dari awal, kita juga, sudah bisa buat, gitu ya, nah, kalau misalnya, kita lihat sebagai roles, jadi, misalnya ada, kita mau buat, produk, aplikasi, langgaran musik, nah, ini, beberapa roles, yang, kalau di, Gavam, atau di, beberapa perusahaan IT, atau perusahaan, teknologi yang besar, seperti Google, Amazon, Facebook, itu, mereka ada, beberapa roles ini, jadi, ada business analysis, system analysis, ada product manager, nah, kemudian, di, ketika, owner, atau user itu, ada kebutuhan, mereka akan datang, ke business analysis, atau system analysis, tapi, kalau sekarang, itu, mungkin banyaknya, sebagai product manager, jadi, product manager, itu, biasanya, harus, memiliki kemampuan, untuk memahami bisnis, ekonomi, kemudian, paham teknis juga, dan juga, secara umum, paham, UX, atau user experience, gitu ya, dari, user seperti apa, nah, nanti, dari sini, di, kelompok product management, kemudian, ketika kita ingin mengembangkan, sudah buat requirement seperti apa, kemudian, dapat, jadilah system spec, nanti, system spec kita berikan ke software engineer, nanti, software engineer, akan melakukan, tadi, implementation, atau coding, setelah itu, nanti juga, UI UX designer, membuatkan desainnya, prototype, kemudian, membuatkan, tampilan yang, bisa mungkin, menarik, user, nah, nanti, dilakukan pengujian oleh, SQA, atau software quality assurance, nah, ada, biasanya, ada quality assurance, ada quality, engineer, ini, beberapa roles, yang, terlibat, dalam, pengembangan, suatu produk, software, atau produk, aplikasi, jadi, kalau mungkin kita, lihat, di perusahaan besar, rata-rata, sudah terbagi-bagi, rolesnya, jadi, ada kelompok data science, ada kelompok infrastructure, and security, ada kelompok IT governance, ada kelompok service operation, gitu ya, sampai computing research, sekarang, beberapa perusahaan, rata-rata, sekarang, memiliki, peneliti, gitu ya, untuk, mengurus, IPR, atau, hak kekayaan intelektual, perusahaan, gitu ya, tapi, kalau kita, misal, punya, tim yang terbatas, gitu ya, resource yang terbatas, ya, tim minimnya, paling, rata-rata, seperti ini, ada project manager, BA, SA, programmer, dan support tester, kadang, SA, merangkap juga, software tester, gitu ya, saya juga sama, kadang dulu, sering juga, karena mungkin, kenapa SA kadang jadi, software tester, atau QA, karena ya, mungkin yang paham, kebutuhan user kan, SA, gitu, yang ngobrol, banyak requirement di awal, SA, jadi, makanya SA kadang bantu, atau menjadi, software tester, gitu, kalau misal kita, tidak punya software tester khusus, bisa juga, programmer, juga kita minta untuk ngetes, tapi, programmer itu, jangan ngetes software yang dia buat, kalau misal kita punya, dua developer, atau dua programmer, ya, lakukan cross check, jadi, si programmer A, ngecek, codingan programmer B, begitu pun sebaliknya, jangan dia, menguji, kode yang dia buat, pasti nanti ada, beberapa toleransi, nah, ini kalau misalnya, kondisi dengan tim yang terbatas, atau mungkin bahkan, ada juga yang terjadi, BA nya gak ada, jadi SA yang merangkap BA, kalau memang dia paham, terkait konteks, dari si aplikasinya, tapi kalau ternyata, aplikasi yang dibangun, terkait dengan, aplikasi rumah sakit, ya, berarti kita butuh, BA, atau SMA, yang, backgroundnya adalah, dokter, misalnya, atau kesehatan, kalau terkait dengan, kita mau buat produk, atau aplikasi, berupa aplikasi pengelolaan hukum, terkait dengan hukum, ya, berarti kita butuh, sarjana hukum, seperti itu, tapi kalau kita mau buat aplikasi, terkait dengan, aplikasi service management, ya, ya, kita juga orang IT, paham, ya, kita bisa merangkap sebagai BA, kita, ini beberapa peran, dalam, pengembangan software, nah, tadi, siklusnya, PADI, ya, Planning, Analysis, Design, Implementation, kalau kita lihat dalam bentuk V-model, jadi, pada saat requirement gathering, kemudian, analisis, ini, design, kemudian, implementation, atau coding, jadi, di tahap ini, kita lakukan verifikasi, setelah coding, itu adalah tahap validasi, jadi, modul-modul yang kita buat tadi, design tadi, itu kita, kita bisa lakukan unit testing, ketika tadi, unit testing, unit testing, beberapa fitur tadi sudah digabung, diintegrasikan, kemudian, kita lakukan integration testing, sebenarnya, secara alur, sudah benar belum nih, nyambungan nih, dari, tadi, dari secara alur yang di, apa, proses, kemudian, secara, end to end, produk, walkthrough, misalnya kita, nah, ini dilakukan sistem testing, kemudian, terakhir, biasanya kita lakukan acceptance testing, jadi, kalau acceptance testing itu, bukan lagi, tujuannya adalah mencari, defect, atau mencari bugs, kalau di unit testing, ya, memang tujuannya mencari bugs, gitu ya, atau menemukan, ini biasa dilakukan oleh, developer, unit testing, kemudian, integration testing, untuk memastikan, antara fitur tadi, bisa nyambung, sistem testing, untuk menguji, secara seluruhan alur, end to end, nah, terakhir, UAT, atau acceptance testing, itu sebenarnya, untuk memastikan, validasi, ini bukan sih yang lo mau, gitu ya, ini bukan sih yang kamu, yang user inginkan, jadi, bukan lagi, tujuannya mencari bugs, sebenarnya, UAT itu, tapi, oke, ini fiturnya seperti ini ya, untuk penguangan SDM, kira-kira, nyaman nggak, dibuat seperti ini, gitu ya, kemudian, udah oke nggak, oh iya mas, misalnya, udah oke nih, untuk prosesnya seperti ini, kemudian tampilannya juga seperti ini, udah oke, penguangan datanya juga seperti ini, atau mungkin, oh mas, kayaknya, ini kurang nyaman ya, kalau dibuat ini, terlalu banyak, klik misalnya, nah itu, lebih ke, memastikan di situ, gitu ya, nah, jadi, bukan lagi tujuannya untuk, cari bugs, nah, maksudnya, kalau misalnya kita waktu, nyawa mepet, kadang, kita lewatin ini kan, system testing, atau mungkin integration testing, jadi, setelah coding, mungkin dites sekali, langsung UAT, akibatnya pada saat UAT, malah, user-user tadi, menemukan bugs, gitu ya, nah itu yang sebenarnya, secara konsep, agak keliru, jadi, di UAT ini, kita pastikan requirements, yang di awal ini, apakah sesuai atau tidak, gitu, jadi di tab ini, verifikasi, kemudian validasi. Nah, kalau di pada saat pengembangan software, mungkin, di tahap planning, nanti user akan membuat software request, atau change request, kalau memang, fitur, perubahan fitur, nanti, dari, system request yang dibuat oleh user ini, dia akan membuat, apakah softwarenya itu, dapat mengurangi cost, meningkatkan produktivitas, atau meningkatkan profit, untuk perusahaan. Nah, nanti setelah, user itu datang, membuat software request, SA akan melakukan feasibility analysis, akan melakukan, uji kelayakan, apakah secara teknikal layak, secara ekonomik, apakah balik modal, gitu ya, worth it, untuk dikembangkan, kemudian secara organisasi juga sesuai, nah, nanti, biasanya dibuat software request seperti ini, template-nya, misalnya ada kebutuhan, Wahyu Tomo, sebagai VP Business Development, nah, dia ada kebutuhan untuk bangun aplikasi, pelayanan download musik, atau audio, dimana saja, kapan saja, gitu ya, Musikpedia misalnya, nah, nanti dia akan ngisi, gitu, apakah aplikasi yang dikembangkan, mampu meningkatkan, pendapatan perusahaan, oh iya, pasti Pak, karena kita, akan mendapatkan banyak, customer baru, gitu ya, nanti dia checklist, kemudian apakah, mampu mengurangi bioperasional, lumayan sih, tapi gak banyak, nah oke, setuju checklist, kemudian apakah, mampu meningkatkan, proaktifitas pegawai, gak juga sih, nah, kalau dia ragu-ragu, ya berarti checklist, dia ragu-ragu, kemudian nanti, bisnis value-nya apa, oh ternyata, secara intangible, dapat meningkatkan brand, kemudian dapat meningkatkan, proaktifitas, secara tangible-nya, yang dapat dihitung, atau dikwantifikasi, ke nominal, seberapa, berkurang, biaya operasional, dalam satu tahun, kalau misalnya, kita kembangkan aplikasi ini, nah nanti, dia harus hitung, oh ternyata, kita dapat mengurangi, biaya sewa ruangan, 120 juta per tahun, biaya komunikasi, 6 juta per tahun, serta meningkatkan, penjualan musik, sebesar 400 juta per tahun, nah ini jadi, bisnis value-nya, kemudian nanti, dia akan, men-define, fitur apa saja, yang dibutuhkan, nah ini di business requirements, nah di business requirements, sekarang, kita kalau bisa pakai, standar UML, gak perlu kita buat, apa, texting, tapi kita, langsung aja gunakan, use case, nah use case ini, mewakili fitur-fitur, librarynya, jadi, apa yang dilakukan user, di sistem kita, ini nanti kita buat, dalam bentuk, use case, atau business requirements, nah nanti, dari software case tadi, dilakukan, feasibility, secara organisasi, kemudian secara ekonomik, dihitung ROI dan BP-nya, oleh si, SA ya, kemudian technical feasibility-nya, layak, atau enggak, nah ketika, software-nya layak, nanti, requirements ini, atau business requirement ini, akan didetailkan, atau akan dilakukan, di company gathering lebih dalam, oleh SA, sampai nanti, jadilah system spec, atau SRS, nah nanti, SRS tadi itu, jadi dasar QA untuk, atau tester, untuk tadi, membuat test plan, dan juga, mendesign test case-nya, seperti apa, gitu ya, jadi, sebenarnya, ketika, requirement gathering, tester, sudah bisa mulai kerja, jadi, bukan, kerjanya setelah coding, selesai, tapi, ya ketika tadi, requirements, itu sudah mulai bisa, melakukan, apa namanya, mendesign, atau melakukan test planning, nah, tadi dari, siklus, atau SDLC tadi, kita, bagaimana menerapkan, siklus tadi, ada, namanya, metodologi, secara umum, metodologi, ada banyak, ya, ada yang struktur design, itu ada waterfall, jadi, semakin ke atas, semakin banyak dokumentasi, semakin ke bawah, semakin adaptif, dan banyak komunikasi, jadi, ada, mungkin kita lebih, terkenal, mungkin scrum, atau XP, itu yang, lebih adaptive, agile development, nah, bagaimana, kalau misalnya, kita, melakukan pengujian, dengan, menggunakan, metodologi waterfall, nah, kalau misalnya, kita model waterfall, ya, tahapannya, satu-satu, planning, analisis, design, kemudian, implementasi, nanti testing, coding, di sini, di implementasi, jadi, per tahap, secara kelebihannya, kalau kita pakai waterfall, sistemnya matter, kemudian, tapi, cons-nya, butuh waktu lama, gitu ya, dan kalau misalnya, ada kesalahan, rework-nya, cukup berat, effort-nya, karena, satu-satu, nanti ketika baru ketahuan, salah di sini, ya, mulang lagi dari awal, jadi kalau waterfall, tadi, planning, kemudian, analisis, buat use case, buat, apa, flowchart, atau mungkin, activity diagram, buat sequence, kemudian, nanti di design, kita buat data modelnya, kita buat UI design, sampai implementasi, jadi, coding, dan, kita, uji, nah, ini kalau waterfall, kemudian, kalau misalnya, RAD, ada past development, atau sistem versi, jadi, kita planning, analisis, secara umum, nanti, analisis design implementasi, jadi, versi satu, kemudian lanjut, ada lagi, jadi, versi dua, dan seterusnya. Kalau prototyping, setelah planning, kita langsung, pendekatannya ke mock-up, atau prototype, kita konfirmasi, jadi, kita balik, kalau tadi, kita verifikasi secara behavior alurnya, kalau waterfall, kalau prototyping, langsung kita tarik mock-up ke depan, jadi, pada saat kita, analisis, kita rekomen gathering, kita tampilkannya, mainkan prototyping, atau mock-up, oke, ini, confirm ya Pak, form-nya seperti ini, nanti Bapak setelah nge-klik ini, nanti akan muncul ini, setelah nge-klik ini, nanti Bapak akan nampil ke halaman ini, nah, itu, sebenarnya ketika kita konfirmasi, mock-up tadi, atau prototyping, sekaligus kita konfirmasi alur, tapi dari situ, kita juga bisa dapat, terconfirm, nanti dari data, atau atribut apa saja yang dibutuhkan, kemudian, desainnya seperti apa, nah, ketika ini sudah oke, ini kita bisa langsung berikan ke developer, ini, secara, kalau prototyping, nah, yang mungkin sekarang, banyak digunakan, yang agile, ini ada lean development, ada XP, kemudian ada, scrum, kalau scrum, kalau scrum, mungkin tadi, di SDLC kan padi ya, planning, analisis, implementasi, nah, kalau di scrum, ada istilah backlog, design, kemudian implementasi, disebutnya sprint, kemudian verifikasi, atau hardening sprint, kemudian maintenance, nah, kalau di waterfall tadi, kita, satu-satu, pertahapan, planning, analisis, implementation, apa, implementasi tadi, coding, testing, serta deployment, atau release, nah, kalau pakai scrum, kita, tadi kita buat planning dulu, secara besarnya apa, kemudian nanti, dibuat per sprint, satu sprint, sekaligus kita lakukan semua, kita planning, kita design, kemudian udah oke desainnya, coding, langsung testing, kemudian release, terus nanti lanjut sprint 2, targetnya apa, kemudian nanti kita, sekaligus, dalam satu atau dua minggu, langsung testing, release, kemudian nanti, apa namanya, lanjut sprint selanjutnya, nah, kalau kita, pendekatan dengan scrum ini, apa namanya, relatif untuk, beberapa aplikasi yang memang, harus ngejar, atau mungkin yang dinamis, kebetulannya, yang unclear, yang mungkin, sering terjadi perubahan, baik dari regulasi misalnya, atau mungkin dari pasar, nah itu, kalau kita pakai, waterfall, agak sulit, karena ketika nanti kita udah, mau coding nih, ternyata regulasi berubah, harus kita ubah lagi, dari awal, nah, ini beberapa faktor, kenapa, kapan kita pakai metodologi A, kapan pakai metodologi B, tapi kita nggak ke situnya, nah ini kalau mungkin, scrum tadi, planning, sprint 1, kita analisis, kemudian kita design, langsung kita coding, kita testing, terus lanjut, sprint selanjutnya, jadi nanti, biasa kalau mungkin, kita pakai pendekatan scrum, jadi nanti ada, product backlog, grooming, kira-kira ada kebutuhan apa aja dari user, kemudian nanti, dari hasil produk backlog ini, kita tentukan prioritas, atau disebutnya PBI, ada produk backlog item, nanti kita tentukan, mana yang important, medium, dan high, kemudian, kemudian, kalau kita buat di tools, misal pakai spark saya, bentuknya seperti ini, nah, sprint planning, itu kita buat, perencanaan pekerjaan, yang harus dikerjakan, dalam satu sprint, kemudian nanti, hasil sprintnya, misal dibuat seperti ini, to do, doing done, kemudian, ada sprint goal-nya apa, sprint satu, misal goals-nya apa, misal, oh, user bisa daftar, bisa, mubah profile, dan bisa memutar lagu, misalnya, nah, itu sprint goal, sprint goal untuk sprint satu, kemudian nanti, disini ada definition of done-nya, oh, ternyata, DOD-nya itu adalah, misalnya, fitur itu, atau satu, satu product backlog itu, sudah di, ada, UML-nya, sudah ada alur prosesnya, sudah di testing, dan sudah di release, misalnya, nah, itu, beberapa DOD-nya, nah, ini contoh DOD-nya, misal sudah dilakukan, unit testing, integration, kemudian UAT, dan juga sudah, go live reproduction, ini, maka disebut, kita done, nah, ini di sprint execution, kemudian nanti, hasil sprint execution-nya, seperti apa, nanti kita mungkin, mainan checklist, kalau sudah done semua, nanti, hasil sprint execution-nya, seperti ini, misalnya, tadi, sesuai dengan sprint goal, jadi, ada space screen, halaman registrasi, notifikasi, halaman login, dan juga nanti bisa, muter lagunya, nah, itu, sprint satu, selesai, nah, setelah sprint eksekusi, tadi, maka dilakukan sprint review, atau memeriksa, kesesuaian progres pekerjaan, dan juga, hasil sprint-nya seperti apa, nanti biasanya, kalau misalnya kita, pendekatan, projek kita, misalnya, projek menjad kita, menentukan pakai scrum, nah, nanti, setiap satu sprint tadi, setelah dilakukan sprint execution, kita akan melakukan sprint review, jadi, ibaratnya UAT, dengan, produk owner, dari lima, produk backlog tadi, atau lima fitur ini, mana yang, accept, si, onernya, mana yang enggak, misalnya, oh, ternyata, setelah, accept and testing, dengan user, ternyata, oke, melakukan registrasi sudah accept, kemudian login, oke, nah, cuman yang fitur menambahkan data lagu, ternyata, terdapat tiga error yang muncul, saat proses input data lagu, sehingga, ini, enggak, bisa dilanjut, untuk fitur ini, jadi, nanti perlu dimasukkan lagi, ke sprint 2, misalnya, melihat ini juga sama, kode program garapi, atau memutar dari lagu, test case tidak dituliskan, ini, beberapa notes-nya, dari hasil sprint review, kemudian setelah sprint review, kita lakukan sprint retrospective, jadi, kita kira-kira, mana yang perlu di-improve, untuk sprint selanjutnya, ini ada test level, jadi, secara umum, ada unit testing, integration, system, dan acceptance testing, jadi, kalau unit testing, kita tes, per modul, atau per fitur, ya, kemudian, integration testing, kita ngetes, interaksi antar modulnya, seperti apa, kalau system testing tadi, untuk, memastikan, software bekerja, sesuai, overall system, jadi, end to end, business flow, misalnya, kalau misalnya kita, aplikasi commerce, ya, berarti mungkin dari, tadi mulai login, milih produk, sampai pembayaran, sampai mungkin nanti, produk selesai, nah, itu, kita lakukan, system testing, nah, terakhir, acceptance testing, atau UAT, biasanya, error, itu, paling banyak muncul, ketika unit testing, dan integration testing, ketika, system testing, kemudian, acceptance testing, harusnya, sudah turun, apa, error yang terdetect, nah, di unit testing, kita, biasanya, mengenal, ada black box, dan white box testing, kalau black box, kita hanya melihat, input, outputnya seperti apa, gitu ya, nggak, perlu melihat, prosesnya seperti apa, yang penting, saya masukkan A, ya, keluarnya A, misalnya, kalau white box, ya, kita harus lihat ke dalam, kita lihat kodingnya seperti apa, elemen-elemennya, kemudian, gaya penulisannya seperti apa, nah, ini, kita juga, pernah dapat, klien yang, sangat rigid, yang dia, benar-benar sampai ngecek, ingin ngecek ke, kodingannya, gitu ya, gaya penulisannya seperti apa, gitu, apakah, benar-benar ditulis, setiap, function, atau method itu, dituliskan, apa, komennya, gitu, nah, itu, tergantung, gitu ya, kalau memang, kita butuh sampai ke situ, white box testing, masuknya, oke, system testing, ada, secara umum, ada lima, requirements, usability, security, performance, dan documentation testing, nah, di UAT, biasa kita ada, istilah mengenal, alpha testing, kalau alpha testing itu, pakai data, dummy ya, jadi, kalau misalnya, sudah pakai data real, itu kita, sebutnya beta testing, gitu, jadi, kalau memang ada, kalau di playstore, maksud bapak-ibu, ada tulisan alpha, testing, ya, berarti itu masih data dummy, gitu, kalau sudah pakai beta, versi beta, berarti sudah data real, jadi, di test type ini, kalau kita lihat, ada, functional testing, ada non-functional, ada structural testing, dan testing related to change, functional testing, kita bisa lihat dari functional requirements, jadi, ketika tadi, si user, atau product owner, datang, ke SA, kemudian dia define, kebutuhannya seperti apa, nah, itu, yang masuk di business requirements, atau di use case tadi, itu jadi functional requirements, biasanya dibuat, bentuk use case diagram, dan activity diagram, kemudian, kalau non-functional requirements, itu terkait dengan aspek operational, performance, security, culture, and politics, nah, jadi, biasanya pada, di bagian, di dokumen software request, yang dibawa oleh si user tadi, ada aspek operational requirements, misalnya dia menuliskan, sistem harus digunakan, dapat digunakan oleh semua perangkat lunak lainnya, semua software, kemudian, semua sistem layanan harus tersedia, 99%, secara performance, waktu respon harus tidak lebih dari 2 detik, kemudian dapat diakses secara bersamaan dengan, beberapa user, nah, itu jadi, requirements yang masuk di sini, yang di non-function requirements, ini jadi salah satu aspek yang perlu kita siapkan, untuk tim QA, jadi, oh, berarti kalau misalnya user nge-define seperti ini, kita harus tes nih, untuk, apa namanya, load testingnya, kemudian ada aspek security requirements, oh, ternyata harus, apa namanya, sistem, tidak bisa, misalnya di, harus dapat mencegah, SQL injection, kemudian ada, XSS, misalnya, atau mungkin, ada beberapa, terkait dengan, komunikasi antara client server, harus dipastikan keamanannya, jadi, beberapa kebutuhan yang ada di non-function ini, ini jadi salah satu, aspek untuk kita, membuat, perencanaan testingnya seperti apa, oh, kalau memang ada seperti ini, berarti kita harus, tes nih, harus kita load test, kira-kira, waktu time, waktu responnya, respon timenya, apakah, lebih dari 2 detik, atau enggak, nah, kalau misalnya lebih dari 2 detik, berarti, ada yang gak sesuai requirements, kemudian secara security, misalnya, kita nanti bisa pakai beberapa tools, sistem yang kita buat, apakah, sudah, tidak ada holes-nya, kemudian bisa mencegah, XSS, atau mungkin SQL injection, nah, itu juga nanti harus kita, masukkan ke parameter, atau ke perencanaan, pengujian kita, kemudian tadi, dapat diakses oleh 50 pengguna, secara bersamaan, nah, ini biasanya kita bisa pakai, load testing, jadi nanti kita set, pada berapa user concurrent, nah, misalnya kita hit, 50, nah, mati gak nih sistemnya, gitu ya, kalau misalnya, enggak, ya berarti, sudah, memenuhi requirements, nanti, kalau pun ternyata kita tes, seribu juga masih kuat, ya, gak masalah, yang penting, 50 requirements, sudah terpenuhi, jadi, itu nanti yang jadi aspek, pengujian lain, selain pengujian yang test case tadi, jadi, tadi ada, non-functional testing, ada performance testing, ada load testing, ada stress test, kemudian ada usability, maintenance, reliability, portability, hingga tadi security testing, kemudian di tes teknik, tadi sudah saya jelaskan, besarannya, yang black box, kemudian white box, seperti apa, kemudian ada experience based teknik, jadi, di test development process, itu ada, analysis and design, jadi, kita tentukan, test condition-nya seperti apa, kemudian kita design, test case-nya, yang akan kita lakukan verifikasi, baik itu, dari test condition, dan juga, test objective-nya, kalau di test condition, item atau event, atau komponen, harus verifikasi, satu persatu, misalnya, fungsinya, transaksi, atau fitur, contohnya misalnya, ada requirements, umur, karyawan, harus, di range, dari 20, sampai 50, dan juga, apa, whole numbers only, jadi, dari requirements ini, berarti kita dapat, harus kita tes, umur pegawai, yang range-nya, antara 20, sampai 50 tahun, kemudian, semua, nomor, semua number, jadi, nggak bisa, kalau dia ngisi, huruf, gitu misalnya, jadi harus, angka, semua yang diisi, nah, dari parameter ini, nanti kita buatkan, test case, jadi, set of input, value, precondition, and expected result-nya, seperti apa, jadi, kalau misalnya, dengan requirement, seperti tadi itu, kalau kita breakdown, jarak, dari 20, sampai 50, berarti kita, harus uji, angka 10, angka 40, jadi, angka 10, yang di luar, dari 20, 40, berarti, yang masuk, jadi, kita ada, tes, tes positif, sama tes, yang negatif, jadi, kita ngetesnya, bukan hanya yang positif, kalau misalnya, range 20, sampai 50, ya, kita bukan hanya ngetes, yang masuk di dalam sini, jadi, kita juga harus ngetes, yang di luar, dari yang requirement tadi, maksudnya gini, kalau misalnya, ada user yang ngisi 10, nah, kalau kita nggak tes, nanti ternyata error, itu juga jadi masalah, berarti kita, identifikasi, yang kurang dari, 20 berarti 10, yang lebih dari 50, berarti 60, untuk, parameter pertama ini, ada 3, ada 3, apa, test case, wall, jadi, bilangan bulat, jadi, yang bilangan bulat saja, berarti kita isi 40, kemudian, kita juga siapkan, untuk yang, float, atau pecahan, 30,4, kemudian, numbers only, angka saja, nah, berarti kita isi yang, angka, dan huruf, kalau misalnya, kita, breakdown seperti ini, berarti kan ada, 1, 3, 4, ada sekitar, 7, ada 7 test case, nah, dari 1 requirement, saja, kita perlu buat, 7, test case, nah, bagaimana, supaya test case yang ini, kita bisa efektif, makanya kita, pecah, eh, sorry, kita, analisis, mana yang, bisa, kemungkinan mana yang bisa kita gabung, contohnya, tadi, misalnya, yang disini, kita tes, 10, itu, yang, di luar, atau kurang dari, range, 40, jadi, test case 1, kemudian, eh, yang 40 ini, juga kan, masuk di, jumlah bilangan, apa, yang, di bulangan bulat, karena ini sama, jadi, kita cukup, jadi, satu test case saja, ya, kemudian, yang lebih dari, range, 60 ini tetap, jadi, satu test case sendiri, kemudian, eh, 30, 4, yang bilangan pecahan, ini jadi, test case sendiri, nah, yang numbers only, ini juga, eh, nggak kita buatkan, tapi yang kita, ini, sorry, nggak kepotong ya, jadi, ada satu test case lagi, yang, eh, isinya, huruf, jadi, yang tadi, seharusnya kita, buat, jadi, 7, test case, bisa jadi, 5, test case, jadi, eh, untuk penentuan, test case ini, tadi yang, kemungkinan tadi, mana yang sekiranya, bisa kita, simplify, tapi tetap, meng-cover, requirements, seperti itu, ini, contoh, test case, kemudian, test prosedur, kalau test prosedur, seperti langkah-langkah, jadi, pertama, klik atau jalankan, expert wave, kemudian, pilih, nama, pegawai baru, kemudian, pilih item, pegawai, terus, pilih, klik pegawai baru, ini, prosedur, test prosedur, atau langkah-langkah, untuk menjalankan, satu test case, kalau, black box, ya, seperti ini, tadi, kita, hanya melihat, input, kemudian, outputnya, apa, kita, tidak, lihat, dalamnya, seperti apa, kalau, white box, tadi, kita, benar-benar, lihat, secara, struktur, atau software code-nya, kita harus pahamin, oh, algoritmnya, apakah benar, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, tadi, nah, kita harus, pahamin, kita cek, kodenya, ini, kalau kita, white box, jadi, mana yang, apa, benar nggak nih, program si developer kita buatnya, gitu kan, jadi, kalau tadi kita lihat, code-nya seperti tadi, kalau kita lihat dalam bentuk flow, atau kita buatkan flowchart, bentuknya, seperti ini, untuk, tools-nya, bisa pakai, veracode, kalau misalnya kita pakai Java, ada JUnit, kalau aplikasi yang kita buat pakai PHP, ada PHP Unit, atau JS Unit, untuk JavaScript, jadi, ini beberapa, tools, untuk white box testing, kalau experience-based technique, tadi, kita, tinggalkan, nanti jam terbang, misalnya, tadi kita tahu, kalau buat aplikasi ini, kemungkinan akan banyak, defect-nya itu di, modul-modul mana, seperti itu, nah, kemudian terakhir, tools support for testing, jadi, untuk test management tools, ada banyak, mungkin kalau Bapak Ibu, googling pun, mungkin ada yang muncul, yang umum, ada Jira, ada Redmine, Mantis, kemudian ada Trello, ada juga yang pakai Google Sheet, gitu ya, untuk, apa namanya, mengelola, tes-tes, atau mungkin, temuan-temuan tadi, atau ada juga yang pakai, QWR, atau, sebenarnya itu tools, project management, tapi bisa juga kita gunakan untuk, test management tools, jadi, kalau mungkin Trello, ya, mungkin tampilnya seperti ini, Bapak Ibu, jadi, kita ada buat, beberapa kak, beberapa fase, kemudian ada beberapa karts, nanti bisa kita buat, label-nya, nah, jadi, misalnya ada, backlog, screen backlog, doing, kalau udah doing, nanti, setelah di, apa, di-test, masuk ke, testing, kalau oke, nanti, bisa di, kasih label, pass, atau fail, kalau misalnya ternyata, ada, ada bugs, nanti kita geser, kita pindahkan ke, card bugs, gitu ya, nah, jadi nanti, yang bugs-bugs ini, yang nanti, perlu, jadi concern dari, developer, gitu, bisa juga pakai Trello, modelnya Kanban, kalau misalnya kita pakai, query, kita juga kadang pakai, query, query, di query itu, bisa, kita buat, suplis, multi-level, kalau Trello tadi, itu, kendalanya, dia hanya satu card, di dalam card, ada satu subtas, nah, kalau query itu bisa, multi-level, tasnya, di dalam tas, ada tas lagi, ada tas lagi, dan itu bisa di-assign, ke, setiap member, jadi sama, modelnya Kanban juga, kemudian nanti, misalnya nih, Tudu, ada fitur, 4312, create recap penerimaan, laporan sekolah, ini ada bugs, kemudian, mana yang lagi di development, nanti bisa kita kasih, label, ini kalau, pakai query, kalau Jira, sekarang banyak juga yang pakai Jira, ya, di beberapa, company, karena dia ada tools untuk, test management nya, kemudian, untuk project management nya, juga bisa, dan bisa, dihubungkan juga ke, repository, source code, atau ke git, terus, kalau mungkin yang pakai EA, enterprise architecture, ini juga bisa pakai SPARSE EA, nanti tampilannya seperti ini, jadi dari requirements, kemudian, apa, test nya apa, atau kita bisa buat test case, di sini juga, jadi, test case, test nya apa, misalnya, no title selected, kemudian, status nya, pass atau fails, tipenya apa, acceptance atau standard, tanggal berapa, di running sama siapa, di check sama siapa, deskrips nya apa, nah ini juga bisa pakai, SPARSE EA, gitu ya, untuk test management nya, kemudian untuk, automation testing, ada banyak juga, tapi mungkin yang, umum, ada telerik, ini tampilannya seperti ini, kemudian ada katalon, kalau, yang banyak gunakan, saya juga sekarang pakai SLNium, kalau untuk beberapa, untuk, automation testing nya, jadi kita, jalankan satu kali testing, bisa kita buat script nya, kita nanti, kita nanti, mainan apa, ada, assert, apa, untuk, elementor, element nya, kemudian nanti, bisa juga kita, running satu dulu, kemudian kita record, nah nanti kita, setelah di record, misalnya, login, kita, akses ke, halaman utama, kemudian pilih tombol login, kemudian kita isikan data, submit, nah itu nanti, ketika kita record, itu kita bisa set, misalnya dia, kita mau jalankan berapa kali, sampai nanti, muncul, jadi kita gak perlu, lakukan itu, terus-terusan, jadi kalau kita udah, punya skenario nya, nanti itu bisa kita jalankan, dan kita bisa set, berapa kali dia, running gitu ya, ataupun nanti set datanya apa, nah ini, untuk automation testing tools, kemudian kalau untuk, load testing, ada mungkin yang, banyak yang pakai juga, Gmeter, ada Locus, ada Gatling, kalau Gmeter, kayak gini ya tampilannya, agak kurang bagus sih, tapi, nanti kita ketahuan, sample time nya, status nya, kemudian latency, waktunya, connect time nya, jadi, connect time dari user ke server, itu berapa lama, berapa detik gitu ya, oh ini status nya milisecond, kalau Locus, tampilannya kayak gini, sama, jadi, setiap tadi, interaksi tadi, berapa menit, berapa milisecond, waktunya, kemudian, kemudian, untuk security testing tools, mungkin yang paling banyak, pakai, pada, WSP, kemudian ada, Econetics, tapi rata-rata berbayar ya, kalau Econetics, atau NetSparker, kita dulu pakai, Econetics, Cuma, sekarang, agak jarang sih, ada beberapa juga yang gratis, kayak ZAP, WSP ZAP, Z-Attack Proxy, nah kalau ZAP, kayak gini tampilannya, jadi nanti, kita running aja, scanning, nanti dia akan munculkan, alert nya, berapa yang, high risk nya, yang medium, kemudian nanti, di bawahnya juga ada, beberapa, apa, isu-isu nya, dan catatan-catatannya, jadi ada mana yang, ada hole nya, itu nanti, bisa diperbaiki, nah ini, alert detail nya ya, ada text, kalau untuk, yang OSP nya, seperti ini tampilannya, jadi nanti, di tes untuk, CSRF token nya, apakah, pass atau fail, kemudian, jQuery pretty, ada reflect, flash CSS, dan beberapa, tes standar lah, dari OSP, yang dilakukan scanning, nah ini, beberapa tools, yang mungkin, bisa digunakan, untuk membantu, pengujian, mungkin, seperti itu, Bapak Ibu, mohon maaf, ini agak, lewat ya, bukan satu jam, jadi, sebenarnya, untuk tools sendiri, tergantung kebutuhan, jadi, kalau misalnya, kayak tadi, pakai, manual, masih oke, gak apa-apa gitu ya, atau pakai tadi, Google Sheet, untuk, record, defect, atau mungkin, box-box nya juga oke, karena mungkin, bisa dilihat, kolaborasi, jadi, tergantung kebutuhan, yang penting, konsistensi gitu ya, kadang kita, pakai tools yang, berbayar, yang keren, tapi, kalau misalnya, gak konsisten timnya, susah juga gitu, ini hanya, tools hanya untuk, membantu saja, meringankan, pekerjaan kita, atau mempercepat, pekerjaan kita, mungkin itu, Bapak Ibu, Mbak Vina, saya kembalikan ke, Mbak Vina, atau mungkin ada yang, pertanyaan ya, iya, baik, Mas Haris, siap, terima kasih, atas materi yang disampaikan, ini kita buka, sesi diskusi ya, Mas Haris, dan Bapak Ibu sekalian, nah mungkin ini ada, sudah ada beberapa pertanyaan, yang sudah disampaikan, di chat zoom nih, Mas Haris, ingin dibaca sendiri, atau saya bacakan nih, saya sebelum baca deh, oke, siap, ini ada beberapa yang, sudah bertanya nih, di chat zoom Mas Haris, nah, selain yang sudah, oh ini dari Pak Roy Mizba ya, ya, silahkan Mas Haris, jadi, kalau, SIT, atau UAT, UIT Leads, itu masuk ke BA, atau SA juga enggak Mas, nah, kalau untuk UIT, lead, itu, acceptance testing, bisa, masuk ke BA, atau SA juga enggak, nah, sebenarnya tadi, kalau misalnya tim kita, terbatas, gitu ya, jadi, kadang, ya si SA, atau BA, tapi, jarang sih, biasanya SA, juga akan, membantu, tapi, sifatnya membantu, melakukan, UIT, pengujian dengan, user, karena, mungkin di awal, yang tahu, apa, yang, paham, requirements, tadi, seperti apa, mungkin si SA, tapi, kalau misalnya si SA-nya nih, rapih, dia bikin spekteknya, details, sebenarnya, enggak harus SA, tapi, ya tadi, sebisa mungkin ada tim khusus ya, untuk melakukan, QA sampai ke UIT, jadi, tadi, tergantung, tadi, best practice, atau mungkin dokumentasi yang dibuat oleh si SA-nya, ketika dokumentasinya rapih, clear, jelas, dan timnya ada, gitu ya, dedicate, ya, sebenarnya sesuai dengan, apa namanya, roles-nya saja, tapi kalau tim kita terbatas, kemudian dokumentasinya juga tidak, ada, atau mungkin tidak, tidak, dibuat, gitu ya, sesuai, nah, kan sulit juga, gitu ya, orang lain yang paham, yang paham, requirements user, ya pasti si SA, karena SA yang ngobrol dengan user, kalau materi nanti ya, materinya kita share, ini, nanti saya coba, kirim ke chatroom, kemudian, ada study case, sebuah MIS, Pak Hendra Finur ya, disini bertanya, ada study case, atau sebuah MIS, dipaksa launching, namun seiring berjalan, MIS tersebut melakukan pembendahan, berdasarkan, dari hasil, yang dialami oleh user itu sendiri, yang jadi pertanyaan adalah, dimanakah letak perannya team testing, pada sebuah developer, pada sebuah MIS tersebut, oke, Pak Hendra Finur ya, jadi, aplikasi tersebut, dipaksa launching, karena udah mungkin, apa, harus ngejar, time to market gitu ya, tapi, karena tadi, karena mungkin tidak dilakukan pengujian, secara komprehensif, jadinya, ketika sudah di launching, banyak ditemukan, failures, oleh user, atau mungkin, stakeholder-nya, yang menggunakan aplikasi tersebut, nah, sebenarnya tadi, memang, antara, waktu gitu ya, kadang gini, manager atau atasan kita, ya, mikirnya kan bisnis gitu, tapi, di satu sisi, sebisa mungkin, dari team QA, atau tester, menjaga kualitas, yang akan di launching, nah, makanya mungkin tadi, kita, perlu analisis, kira-kira, mana, fitur-fitur yang, atau mungkin, requirements, mana yang sekiranya, kalau ini ada failures, impact-nya, atau cost-nya, sangat tinggi, nah, itu mungkin, bisa dilakukan pengujian, gitu ya, jadi, itu mungkin harus di, biasanya kita, komunikasikan, nah, kalau misalnya di perusahaan kita ada, test manager, QA manager, nah, biasanya QA manager, yang akan mengkomunikasi, itu dengan, project manager, atau dengan product owner-nya, gitu, jadi, dijelaskan, kalau misalnya ini, oke, secara bisnis, waktunya udah gak ada, misalnya, tapi, sebisa mungkin tadi, kita minimalisir, mana yang, fitur-fitur, mana yang, sekiranya, kalau itu terjadi dampak, atau failures, itu, bisa kita, benahi, gitu, jadi, kita tes, yang, fitur yang tadi, yang kalau dampaknya, sangat, besar, kalau terjadi, failures, karena, dari waktu, sudah mempet, jadi, kita, tadi, kita minimumkan, mana fitur-fitur yang, tidak kita tes dulu, tapi, sebisa mungkin, harus kita tes, yang fitur yang tadi, kalau misalnya, impact, atau dampaknya, sangat tinggi, ke user, atau mungkin, ke perusahaan, khususnya, itu yang kita, pastikan tetap, uji, atau tes, gitu ya, kalau ada yang kurang clear, mungkin bisa dinyalakan, mikrofonnya, Bapak-Ibu, kemudian, bagaimana layak, dan tidak layaknya, suatu software, atau aplikasi, dengan menggunakan, server testing, dan metode apa, yang digunakan, oke, layak dan tidak layak, suatu software, aplikasi, dengan menggunakan, software testing, dan metode apa, yang digunakan, nah, kalau misalnya layak, dan tidak layaknya itu, oke, layak, dan tidak layak, software ini dibangun, itu nanti ada di sisi, di tahap, planning, nah, ketika dilakukan, visibilitas tadi, software yang mau dibuat, itu layak, kemudian, secara tadi, apakah, software yang mau kita bangun ini, kita memerlukan tools, atau manual, itu tadi bagi lagi, kalau misalnya mungkin, banyak fitur, atau mungkin, use case, yang membutuhkan, kecerdasan manusia, atau mungkin tadi, secara, kualitasnya perlu dijaga, itu kita, harus, mau gak mau, harus butuh, manual, atau mungkin tadi, tes oleh manusia, langsung, tapi kalau misalnya, ternyata, fitur-fitur ini, sudah, kita tes, di, fase sebelumnya, dan fitur itu, common misalnya, nah, itu mungkin bisa kita analisis, untuk kita lakukan automation, tapi kalau mungkin, di awal, tadi, sekarang mungkin ada istilah, mengenal TDD ya, test, driven development, test, drive and development, nah, ketika mau melakukan itu, oke, tapi kalau dengan kondisi, waktu project yang pendek, karena itu untuk, butuh effort yang tinggi, untuk membuat, tes scriptnya tadi, nah, jadi kalau misalnya tadi, fiturnya ternyata, ini fitur baru, aplikasi baru juga, dan kita belum ada, best practice-nya, masih perlu, memerlukan, apa namanya, kreativitas, atau kecerdasan manusia, untuk melakukan pengujian tadi, untuk melihat kualitasnya, ya itu kita, cukup manual saja, tapi kalau ternyata, produk kita sudah di launching, kemudian, ada update, ada update-update fitur baru, nah, kalau memang kita butuh, kita melakukan testing, modul yang sama, maksudnya bukan modul, yang dikembangkan, nah itu mungkin, bisa kita analisis, untuk dibuatkan, automation-nya, tapi kalau untuk mungkin, memanage sekedar, untuk melisting, daftar defect, atau mungkin daftar temuan, itu tadi, ya bisa, yang umum, bisa saja kita pakai Excel, juga cukup, gitu ya, selama, si, siapa, tim developer kita juga, bisa melihat itu, dan stakeholder kita juga bisa, bisa, memahami, temuan-temuan yang kita, lakukan pengujian, jadi kalau misalnya pakai tools, manajemen tadi, ya sebenarnya untuk membantu, kita mengelola, daftar-daftar temuan tadi, kemudian kalau misalnya tadi, tidak ada requirements, terkait dengan security, ya kita juga tidak perlu pakai, security testing, tapi kalau ternyata, aplikasi yang kita bangun itu, akan diakses publik, dan, data-data yang kita miliki, juga ternyata sangat, jadi incaran, mau gak mau kita harus lakukan, security testing, yang dimana security testing, ya kita perlu tools, jadi balik lagi, tergantung dengan kebutuhan, atau requirements dari si usernya, sejauh mana kebutuhannya, kemudian dari waktu juga, dan juga dari cost, kurang lebih rata-rata seperti itu, untuk Pak Halimi, oke, dari Burika Perdana, izin bertanya, apakah daftar checklist tentang, checklist testing, pada setiap tahapan software, development testing cycle, berbeda-beda, apakah ada standar default, untuk merujuk daftar checklist, pada masing-masing tahapan, oke, untuk data checklistnya, ada, dari standar IEEE, itu dia juga buat, standar checklist, untuk QA, apa saja yang perlu dibuat, kemudian dari, STQB juga, dia juga ada beberapa, standar best practice-nya, jadi secara umum sih, mengacunya ke tadi, ke STQB, atau mungkin ke, standar IEEE, tapi kalau IEEE itu, dia, untuk, SQA-nya, ada standar untuk, quality assurance, secara keseluruhan, terkait dengan, kualitas mutu, ada juga yang untuk, checklist, untuk pertahapan, tapi kalau untuk checklist, testingnya, ya sebenarnya tadi sih, standarnya, yang tes, genario tadi, tapi untuk standar, best practice common-nya, mengacunya ke tadi, STQB, atau, IEEE secara umum, kalau web load, atau micro focus, kalau web load, dan micro focus, saya belum pernah pakai ya, Pak Gusti, itu untuk load testing juga ya, tapi kalau untuk load testing, yang free, tadi ada, Gmeter, yang biasa dipakai ya, jadi nanti, kalau pakai Gmeter, kita bisa, ngetes, kita set, misalnya berapa, berapa intervalnya, jarak setiap usernya berapa, misalnya kita nge-set, seribu user, kemudian seribu user itu, mengakses fitur yang mana, kemudian, jarak setiap request, itu berapa detik, misalnya, itu kita bisa set, nanti ketahuan, oh ternyata, kemampuan, kemampuan software kita, itu seberapa, jadi kalau misalnya nanti, ketika, oke, oh ternyata kemampuannya, kita bisa sampai seribu, konkuren, untuk user access, fitur tersebut, misalnya, jadi ketika nanti, kita sudah release, kita sudah production, jalan, nah itu nanti, perlu kita perhatikan, oh ternyata, di tiga bulan pertama, 500 user, oh masih oke, nah ketika sudah mau mendekati seribu, nah itu perlu kita, lakukan improvement, mungkin apakah improve dari, aspek, apa namanya, infrastrukturnya, gitu ya, apakah nanti kita perlu pakai load balancing, kemudian, perlu kita pakai model, mungkin, indexing, atau mungkin tadi, ada beberapa fitur yang, atau mungkin, permainan catching, nah itu juga mungkin perlu di, analisis, kemudian dari aspek, selain infrastruktur, aspek platformnya, kemudian, aspek, apa, framework, dan library, nah itu nanti bisa di, bisa di, bisa di, bisa di, ketika tadi, apa, requirements di awal, hanya minta, misal 100, ya, kita mungkin, coba tes, lebih dari itu, gitu, untuk jaga-jaga, spare, misal, oh 1000, sampai 1000 masih kuat, nanti ketika udah mau mendekati itu, kita monitor, nah kita harus lakukan, atau notice ke, team, kira-kira apakah, di bagian mana yang perlu di improve, untuk, mengantisipasi, ketika terjadi lonjakan, jadi ketika nanti, tiba-tiba misal kita, ada, kegiatan, apa, misalnya yang, usernya tiba-tiba, akses banyak, nah kita, sistem kita gak mati, gitu ya, nah itu yang kadang terjadi, jadi, kalau mungkin aplikasi, publik, ya ada, kalau e-commerce, mungkin tadi ya ada, apa, Flasel, atau mungkin Harbol Nas, nah kalau aplikasi-aplikasi, publik untuk layanan pemerintah, biasanya ketika ada, FGD, gitu kan, atau mungkin reporting, akhir bulan, nah itu biasanya ada traffic, tinggi, di akhir bulan, nah itu perlu di analisis, makanya sekarang mungkin banyak, yang mungkin beralih ke cloud server, yang tadi, untuk membantu, melakukan scalable, ketika ada lonjakan, request yang tinggi, ya itu dia, nanti bisa, mengantisipasi, untuk, request aksesnya, gitu, transaksinya, link absensi, kayak ini udah, ada yang terlewat gak ya Mbak Vinda? Sejauh ini sudah, oh ada ada, sorry, Pak Reddy ya, dalam DevOps, yang ngatasi ya Pak Reddy, dalam DevOps, ada istilasi ICD, oke, by system seperti GitLab, bagaimana strategi super testing, apakah reporting manual, atau by system, nah, oke sekarang, ya banyak yang sudah, menerapkan, ICD gitu ya, jadi, antara development, dan operation, itu dicoba di integrasikan, dan di automate, gitu ya, ada beberapa, ya tadi bisa pakai GitLab, atau mungkin ada yang pakai Jenkins, dan lain, nah, testingnya itu, tadi tergantung, testingnya itu, apakah memang, kita, apa, fitur itu perlu, di, apa, beberapa fitur itu, mana yang sekiranya, perlu intensitas, atau pengecekan, secara kualitas, untuk, oleh manusia, mana yang, dapat di tes, by system, nah, kalau misalnya kita, beberapa fitur itu, bisa dibuatkan, script testnya, atau test scriptnya, nah, itu berarti, kita perlu buatkan test scriptnya, jadi ketika, fiturnya sudah dikembang, jadi sebelum, sebelum, codingnya selesai, kita sudah buat, sudah siapkan test scriptnya nih, kira-kira, gimana untuk, tes untuk menguji, menguji fitur itu, nah, itu yang nanti, bisa di automate, tapi kalau memang ada, fitur yang, perlu, manual, atau mungkin di tes manual, karena butuh, kecerdasan manusia, untuk, memastikan, gitu ya, validasi, datanya, atau alurnya ya, itu mungkin ada yang, di tes manual, cuma itu sebenarnya untuk, si ICD nya, secara umum, mungkin dari, dari development, ketika sudah tes, sudah pass, itu kalau kita, mungkin pakai Jira ya, Jira juga, sudah bisa, nanti dari, beberapa fitur, yang sudah, selesai development, misalnya, itu memang ada, dibuat, beberapa, test script, untuk, atau scripting, untuk tadi, automate tadi, jadi otomat, ke release, ke deployment, jadi, ketika, fitur-fitur ini, sudah oke, sudah pass, nanti kita, submit, biasanya, nanti dia akan, automate, akan merilis, atau, akan otomatis, nge-deploy, ke server, misalnya, ke server staging, kemudian, nanti, sudah kita tes lagi, dia akan, release, atau deploy, ke server, production, secara otomatis, jadi, tidak di, apa, tidak manual, di, oleh, sysadmin, atau, engineernya ya, yang saya tahu sih, seperti itu, jadi, tergantung, requirement, testnya, seperti apa, fiturnya. Baik, mungkin, sudah, terjawab semua ya, Mas Haris, dari, beberapa pertanyaan, yang ada di chat zoom, nah, dari, Bapak Ibu sekalian, apakah ada lagi, yang ingin ditanyakan, Monggo, silakan, kita beri kesempatan, dua penanya lagi nih, setelah itu, kita tutup, untuk sesi diskusinya, Monggo, kalau ada yang, ingin bertanya lagi, silakan, bisa disampaikan, by chat zoom, atau langsung saja, disampaikan, Bapak Ibu, atau sudah, cukup nih, tidak ada pertanyaan lagi, nanti, untuk materinya, akan kami share, setelah training ya, nanti akan di share, di chat zoom, Bapak Ibu sekalian, sekalian nanti, beserta link absensi, dan questionernya, ya, mungkin, sudah tidak ada yang, ingin bertanya lagi ya, dari Bapak Ibu sekalian, Mas Haris, mungkin untuk sesi diskusinya, bisa kita, cukup kan ya, oke, baik, siap, nah, sebelum, kami tutup, mungkin, nanti kita ada sesi absensi, dan foto bersama dulu, Bapak Ibu sekalian, nah, untuk sesi foto bersamanya, dimohon untuk aktifkan, terlebih dahulu, kameranya, untuk pengambilan fotonya, nah, Mbak Rahma, mohon untuk di share, questionnaire, dan link absensinya ya, ya, siap, Mbak Ibu, sebenarnya nanti ada tiga sesi, yang pertama gaya formal, ketiga gaya jempol, dan yang terakhir gaya bebas, untuk pengambilannya, saya hitung satu sampai tiga, Mbak Rahma, minta tolong nanti, di slide kedua, diambil ya, untuk gambarnya, siap, enggak apa-apa, untuk Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa on cam ya, tidak apa-apa, baik, sambil kita menunggu, Mbak Rahma share, untuk matitunya ya, apa namanya, link absensinya, kita bisa untuk, mulai pengambilan gambarnya, sudah siap Bapak Ibu? Oke, sudah tampil semua ya, ya, baik, Mas Haris, sudah siap ya, Mas Haris, dan Mbak Rahma? Ya, ini kita, gaya formal terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian, saya hitung satu sampai tiga, untuk pengambilannya, mau ditunggu, ya, saya hitung satu sampai tiga, satu, dua, tiga, sebentar, ya, baik, saya izin safe terlebih dahulu, baik, kemudian, kita gaya jempolnya, Bapak Ibu, untuk jempolnya, boleh, tiga, tiga, ya, baik, untuk yang terakhir, kita gaya bebas, Mbak Rahma tadi sudah di SS ya, yang sebelah ya Pak, oke, yang terakhir kita gaya bebas, Bapak Ibu sekalian, masih semangat ya Bapak Ibu, oke, saya hitung satu sampai tiga, satu, dua, tiga, ya, oke, baik, ya, sudah, baik, untuk sesi foto bersama, sudah saya ambil ya tadi, mungkin untuk link absensi dan, apa namanya, fusionernya Mbak Rahma, apakah sudah di share, di chat zoom, baik, mohon ditunggu sebentar ya Mbak Ina, oke, baik, baik, mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu sekalian, ini untuk materinya juga akan kami kirimkan, sedang di upload ya Mbak Vina, oke, baik, mahasiswa siap, Bapak Ibu sekalian, silahkan, baik, siap, untuk link, fusioner dan absensi, sudah di share oleh Mbak Rahma, mungkin sambil mengisi, questioner dan absensi, saya akan, izin search screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi tambahan, dari kami, nah, sambil menunggu materi juga nih, sudah, sedang di share oleh, Mas Haris Dermawan, oke, sebentar, minta waktunya sebentar ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nih, jadi, waktunya mungkin, terlewat ya, baik, saya beri, beberapa informasi, Taman, sudah saya upload ya Mbak Vina, Bapak Ibu, di chat room, baik, baik, untuk materinya, mungkin sudah bisa di download juga ya, Bapak Ibu sekalian, di chat zoom, nah, apabila Bapak Ibu sekalian, menggunakan, mobile, mungkin nanti, Mbak Rahma, bisa di share di chat zoom ya, eh, di community ya, nanti, untuk link joinnya, akan di share oleh, Mbak Rahma, link join, untuk grup community kami, oke, Pak Ageng, belum menerima, link absensi ya Pak, sebentar, saya, kirim ulang ya, Bapak Ibu sekalian, nah, berikut, silahkan dapat diisi terlebih dahulu, untuk, untuk link absensinya ya, dan jangan lupa, untuk questionnaire-nya juga diisi ya, Bapak Ibu sekalian, untuk nanti, feedback kami ke depannya, oke, baik, nah, nanti untuk questionnaire-nya, seperti ini, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk diisi, sebelum meninggalkan zoom ini, dan kemudian, untuk absensinya, seperti ini, Bapak Ibu sekalian, nanti ada nama dan email, dimohon nanti, untuk namanya, yang sesuai ya, Bapak Ibu, karena ini untuk, klaim sertifikat, jadi, namanya harus sesuai nih, kemudian nanti, untuk e-sertifikatnya, nampak depan, akan seperti ini, Bapak Ibu, nanti ada nama training, yang sudah kita, di tampilan belakangnya, nanti akan seperti ini, beberapa materi, yang sudah kita, sampaikan, nah, di awal, tadi saya sudah, sempat informasikan ya, Bapak Ibu sekalian, untuk, short online professional training ini, mungkin saya, informasikan kembali, ada dua, ada dua, itu ya, training ya, Bapak Ibu sekalian, dari kelas one day, dan one hour, nah, yang one day ini, apa namanya, untuk durasinya, satu hari, kemudian untuk yang one hour, untuk durasinya, kayak tadi ya, kurang lebih, nanti satu jam lebih nih, untuk yang sesi, training, nah, untuk yang one day ini, untuk, fasilitasnya, apa namanya, nanti Bapak Ibu sekalian, akan mendapatkan, sertifikat elektronik, dan cetak, kemudian Bapak Ibu sekalian, akan mendapatkan, materi training, akan mendapatkan, panggungan instruktur intensif, serta, souvenir original, dari berenetics, Bapak Ibu sekalian, jadi, apabila ada, kebutuhan untuk trainingnya, kita ada beberapa kategori nih, dimulai dari, product management, sampai, service operation ya, Bapak Ibu sekalian, jadi, silahkan, bisa disesuaikan saja, dengan kebutuhan, Bapak Ibu sekalian, nah, kemudian, untuk yang, series one day online training ini, untuk, lanjutannya, hari ini nih, yang one hour ya, kita ada, one day online training, super testing, praktis, nanti, akan, selamat menikmati,